Oke, sebelum kita mulai Mungkin tayang Ketua Kelas sudah join? Oke, Ibu Ketu mukanya belum join Gimana Ibu Ketu? Ketua Kelas? Hadir, Pak Oke, ternyata Oke, saya boleh minta kita pelas untuk berdoa buat kita Untuk wali kelas kita hari ini Oke, silahkan ya Jadi baik kepada dosen dan teman-teman Sebelum kita memulai perkuliahan Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa Kita berdoa Segala puji syukurnya Bapak Kami pandai cinta dan hati hadiratmu Semoga begitu besar cinta dan kasihmu Yang masih engkau berikan kepada kami Hingga hari saat ini Terima kasih Tuhan Yang kau telah menjaga dan melindungi kami Dari malam yang gelap berita Hingga pada siang hari ini Ya Tuhan, sekarang juga kami Anak-anakmu Hendak memulai perkuliahan Kiranya Tuhan Yang berkati kami dari awal pertengahan Hingga pada akhirnya Ya Tuhan, hanya ini doa permohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa kepada Bapak di sorga Amin Oke, terima kasih buat Ibu Kepatlan Yang sudah Berdoa buat kita Untuk mengawali Kita hari ini Oke, harapan saya kalian Semua sehat-sehat Dan mungkin masih bisa semangat Untuk mengikuti kelas hari ini Karena jam siang Mungkin pasti kalian belah Capek mungkin Ada yang belum makan juga mungkin Oke, jadi Oke, ada yang belum makan Boleh nanti siapkan minuman di depan Sambil Mengikuti proses perkuliahan Kalian boleh Oke, bebas Kalau minum sih bebas Yang penting jangan makan Kalau makan Soalnya Lain juga belum makan Teman-teman yang lain belum makan Jadi Bisa Keburu lapar semua Nanti kita Oke, sebenarnya sudah lapar Oke Nah Untuk Sebelum kita masuk Untuk proses perkuliahan hari ini Sebelum saya Taptikan slide Dan beberapa Domen Kita diskusi Kami-kami Saya harap Teman-teman Sudah Bergabung semua Di Google Classroom Sudah Ada yang belum? Oke Sudah semua ya Nanti karena Semua informasi Baik beberapa tugas Akan Akhirin Bukan di sana Oke Nanti untuk Tugas topik Pertama Sama kedua Ketiga Saya akan gabung Supaya kalian Jangan terlalu banyak Beban Karena sebenarnya Mata kuliah ini Lebih ke arah praktik Saya Jujur Cukup Sedikit persilitan Untuk Kalau online Seperti ini Saya masih cari Beberapa Referensi Yang Cukup-cukup kita Untuk Bisa memberikan Segangan Kepada kalian Supaya kita Bisa Kalian bisa Explore Secara Mendiri Kayak gitu Karena nanti Ada beberapa Topik yang memang Sebenarnya kita harus Ke lab Kita harus Bebuk di lab Karena Itu Kita harus Beberapa alat Saat kita masuk Di beberapa Jenis tanaman Kita akan Melihat Struktur Anatominya Itu cukup Kesulitan Kalau kalian Saya langsung Akhir keempatan Untuk Explore Banyak hal Karena memang Kita Cukup banyak Kesulitan Di situasi Online Seperti ini Saya jujur Saya Untuk Cari Metode Yang Pas Buat Kalian Supaya Proses Pembelajaran Online Ini Dari Seperti ini Bisa berjalan Antara teori Dan praktek Itu yang sama Supaya Saya Jangan Rasa Terbukuhnya Rasa Bersalah Dengan Kalian Untuk Karena Tidak Maksimal Kita akan Berusaha Maksimal Mungkin Saya diluangkan Teori Semua Saya akan Berusaha Kalau BKM Di Sumba Bisa Selesai Dengan Tepat Mungkin Akan Dua Minggu Sumba Dudu Untuk Ful Praktek Tepat Duru Teorinya Semua Mungkin Nanti Agak Ada Lewat Lewat Teorita Baskupik Agak Lewat Karena Nanti Yang Fokus Praktek Saya akan Lembar Ke Pertemuan Pertemuan Terakhir Jadi Di Pertemuan Terakhir Kita akan Lebih Fokus Praktek Langsung Terlebih Yang Bahas Tentang Anatomi Karena Untuk Bahas Anatomi Cukup Kita butuh Beberapa Alat Di lab Kalau Untuk Secara Pengamatan Fisiologi Mungkin Explore Kita bisa Lakukan Cuma Kalau Untuk Kita Beliti Anatomi Agak Tentang Sampaikan Sampaikan Topik Praktek Topik Teorinya Seperti Apa Supaya Kalian Sedikit Penyak Oke Yang Berikut Untuk Hari Ini Kita Masuk Di Deskripsi Kita Kita Sampaikan Sampaikan Topik Deskripsi Sama Klasifikasi Nanti Saya akan Kirimkan Topik Explore Kepada Kalian Untuk Praktiknya Temukan Metode Untuk Kalian Explore Sendiri Tanpa Harus Berkumpul Tanpa Harus Keterimu Di Satu Tempat Ataupun Tanpa Harus Kita Bertemu Di Lep Untuk Topik Topik Yang Bisa Kita Explore Oke Nah Itu Dari Saya Untuk Gambaran Awal Supaya Kalian Bisa Tahu Dulu Kayak Itu Saya Punya Gambaran Oke Bisa Dipahami Bisa Dimengertikan Situasinya Seperti Ini Bisa Pak Oke Nanti Kita Akan Diskusikan Seperti Apa Harap Bisa Lebih Lenggang Lagi Oke Untuk Hari Hari Ini Kita Set Scream Buat Kita Untuk Topik Yang Kita Akan Belajari Ini Set Scream Ini Ini Kelihatan Di tempat Kalian Kelihatan Jelas ya Kelihatan Pak Kelihatan Pak Oke Ini cukup Jelas Oke Hari Ini Kita Akan Bahas Tentang Deskripsi Dan Kunci Identifikasi Sumber Sumber Bukti Taksun Bikunuhan Oke Jadi Ini Yang Kita Akan Pelajari Hari Ini Jumlah Lalu Kita Sudah Belajar Tata Nama Terus Ruang Lingkuk Tata Nama Kita Sudah Belajar Selasai Nanti Ini Deskripsi Dan Klasifikasi Beratasi Topik Untuk Explor Ya Buat Kalian Untuk Kita Memiliki Gambaran Bagaimana Kita Mempelajari Tentang Taksurumi Itu Gambaran Awalnya Ini Bukan Kalian Explor Bulu Bicara Ilmu Penyakuan Bukan Kalian Bisa Punya Pengalaman Lebih Untuk Mata Kuliah Ini Karena Memang Kita Cukup Kesulitan Diskuat Seperti Ini Berharap Kita Tetap Depan Ataupun Depan Sudah Bisa Offline Jadi Kita Belajar Lebih Banyak Lagi Untuk Topik Ini Oke Nah Untuk Agendanya Untuk Topik Yang Kita Yang Yang Pertama Yang Itu Kita Belajar Tentang Definisi Dan Kepentingan Deskripsi Definisinya Seperti apa Terus Deskripsi Dari Taksonomi Itu Apa Kita Akan Belajari Terus Yang Kedua Kita Akan Belajar Tentang Bentuk Dan Isi Dari Deskripsi Oke Nah Bentuk Atau Isi Dari Deskripsi Taksonomi Seperti Apa Sehingga Sehingga Kedepan Kalian Mau Membuat Tanaman Mendiskripsikan Satu Jenis Tanaman Ataupun Memberikan Gambaran Umum Sebuah Tanaman Kalian Bisa Mengerjakannya Dengan Baik Supaya Kalian Bisa Membedakan Atau Mendiskripsikan Tanaman Jadi Kalau Misalnya Selain Bergerak Di Taksonomi Metologi Maupun Anatomi Kalian Pasti Tidak Terlepas Dari 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 Tanaman Ketiga Adalah Sumber Bukti Taksonomi Oke Jadi Sebelum Kita Masuk Di Beberapa Selanjutnya Dari Beberapa Ebenin Tanaman Baik Dari Bukti Dari Anda Kita Belajar Dari Sumber Buktinya Sumber Bukti Dari Taksonomi Seperti Apa Jadi Kurang Lebih Tiga Topik Ini Yang Kita Akan Pelajari Untuk Hari Ini Jadi Kita Bisa Punya Gambaran Tentang Definisi Dan Kependingan Diskripsi Bentuk Dan Diskripsi Sumber Bukti Taksonomi Oke Kita Next Nah Untuk Kemampuan Akhirnya Adalah Atau Target Akhir Kita Setelah Kursus Pembelajaran Ini Adalah Mahasiswa Dapat Memahami Deskripsi Dan Kunci Deskripsi Serta Memuktikan Sumber Taksonomi Setelah Kalian Memahami Deskripsi Seperti Apa Kalian Wajib Membuktikan Sumber Sumber Taksonomi Seperti Apa Kajak Yang Kita Disa Pelajari Jadi Ini Untuk Secara Teori Untuk Topik Kita Memang Mata Kuliah Kita Ini Lebih Karena Memang Kendala Online Seperti Ini Karena Beberapa Aturan Yang Buka Tati Kita Jadi Kita Sedikit Kesulitan Oke Jadi Ini Untuk Kemampuan Akhirnya Nah Yang Pertama Kita Akan Belajar Tentang Definisi Dan Kepentingan Deskripsi Dari Taksonomi Nah Mungkin Di SMA Kalian Sudah Pernah Sedikit Punya Gambaran Cuma Kalau Bikannya Di Ketulian Agak Digital Kalian Belajar Bagaimana Kalian Bisa Memberikan Gambaran Umum Tentang Ketua Mampil Keduk Nah Mampil Keduk 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 Nah Yang Pertama Kita Akan Bahas Tentang Definisi Atau Deskripsi Itu Sendiri Oke Mungkin Kalau Kata Deskripsi Tidak Asing Buat Kalian Yang Kalian Di Masa Matakulia Bahan Indonesia Di Matakulia Umum Bahasa Indonesia Mungkin Di Topik Anda Metodologi Penertian Pasti Kalian Selalu Dengar Kata Deskripsi Oke Sebelum Saya Lanjut Mungkin Ada yang Bisa Memberikan Penjelasan Dari Kalian Kalian Deskripsi Seperti Apa Atau Mungkin Penyerdian Dari Deskripsi Seperti Apa Ada yang Bisa Oke Ini Raise Hand Saya Mau Pilih Yang Ini Ada Ni Namanya Memang Ni Oke Silahkan Yang Akuni Ini Ningsi Maksudnya Aduh Ini Taruni Boanya Oke Rambu Ningsi Silahkan Menurut Rambu Ningsi Apa Deskripsi Itu Ya Pak Menurut Saya Ini Deskripsi Itu Merupakan Pemaparan Atau Penggembaran Dengan Kata-kata Yang Jelas Dengan Terperinci Supaya Mengerti Terima 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 Yang Ririn Rambu Ririn Silahkan Oke Bisa Dengar Rambu Ririn Ririn Esna Oke Ini Masalah Teknis Ya Di Rambu Ririn Ya Oke Oke Ini Masalah Teknis Di Rambu Ririn Saya Mau Kasih Kesempatan Ke Terima Rambu Ririn Ningsi Silahkan Oke Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Menurut Saya Deskripsi Itu Merupakan Sebuah Tekst Atau Paragraf Yang Berisi Tentang Pemaparan Atau Gambaran Mengenai Sesuatu Objek Secara Jelas Atau Terperinci Pak Oke Terima Kasih Oke Terima Kasih Buat Rambu Ningsi Paji Yang Sudah Memberikan Pendapatnya Oke Sama Dari Rambu Oke Silahkan Yang Terakhir Rambu Ririn Ririn Esna Oke Silahkan Masjid 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 Saya Mau kasih Kesempatan Di Oke Yang Red Yang Masjid 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 Silahkan Masjid Masjid Ya Pak Baik Pak Jadi Kalau menurut saya Itu Deskripsi Deskripsi Disebut juga Pertelaan Yaitu Penggambaran Dengan Kata-kata Mengenai Batasan Suatu Takson Dalam Penerbitan Memuat Hasil Penelitian Botani Sistematika Maka Deskripsi Merupakan Bagian Yang Terpenting Karena Memuat Data-data Data-data Penelitian Jadi Menyimpan Kumpulan Pengetahuan Tentang Pakson Pakson Itu Oke Terima kasih Ruput Rampu Masjid Oke Yang berikut Tadi saya Dengar Suara Cowok Saya Mau kasih Kumpulan Yohanes Silahkan Yang saya Cowok Dulu Oke Silahkan Yohanes Dulu Ya Pak Deskripsi Ini Deskripsi Merupakan Pemakaran Atau Gambaran Dengan Kata-kata Secara Jelas Dan Terperinci Pak Oke Pembayaran Secara Jelas Dan Terperinci Oke Yang berikut Saya Pak Teresia Teresia Oke Usaha Resen Ya Supaya Saya bisa Lihat Teresia Silahkan Silahkan Teresia Teresia Ulang Terlambat Oke Silahkan Deskripsi Yaitu Kerangan Yang melukiskan Sesuatu Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya Oke Kerangan Yang melukiskan Sesuatu Tentang Keadaan Sebenarnya Oke Yang berikut Esi Esi dulu Esi Silahkan Esi Oke Deskripsi Itu merupakan Suatu Pemaparan Atau Menguraikan Suatu Materi Secara Terperinci Sehingga Mudah Dipahami Oleh Pembaca Oke Oke Yang terakhir Saya mau kasih Terima kasih Oke Deskripsi adalah Penjabaran Karakter Karakter Atau Ciri Suatu Spesies Terima kasih Oke Penjabaran Oke Yang terakhir Yang cowok Terima kasih Umbu Yeremia Silahkan Terima kasih Pak Ratna Sarif Oke Oh Ratna Soalnya Ini tulis Akun Yeremia Nanti tulis Di Renem Biar Taruh Namanya Ratna Menurut saya Deskripsi adalah Paragraf yang memiliki tujuan Memberikan kesan Atau Impresi Kepada Para Pembaca Tentang Objek Peristiwa Gagasan Tempat Yang ingin Disampaikan Penulis Secara Authentic Oke Terima kasih Untuk Rambu Ratna Oke Yang dibantu Beberapa Sudah Banyak Nanti Yang lain Boleh Tahan Dulu Nanti Di slide Berikut Mungkin Kalian Bisa Resent Jangan Kecewa Ya Teman-teman Yang lain Yang bisa Menjukan Dapat Panggian Sendiri Oke Nah Ini juga Ada yang Cep Tadi Ada Ketalahan Dada Buririn Oke Oke Menurut Rambu Riri Dari Dari Tahan Rubi Kita Tahu Dini Pengertian Dari Deskripsi Oke Kita Lihat Nah Sebenarnya Secara Ilmu Kadang Konsep Antara Pengertian Deskripsi Sesuai Dengan Pandangan Dari Atau Objek Ilmu Yang Di Kalijari Nah Misalnya Di Matakuliah Metode Pendelitian Kalian sudah Tahu Siapa Matakuliah Tata Bahasa Sebenarnya Itu Dari Setiap Istilah Dari Ilmu Pengakuan Yang kita Gunakan Itu Tidak Terepas Dari Ilmu Yang Belajari Tata Bahasa Tosik Nah Jadi Disini Deskripsi Disebutkan Juga Istilahnya Adalah Pertelaan Yaitu Pengabaran Dengan Kata-kata Mengenai Bahasa Takson Dalam Penerbitan Yang membuat Hasil Penelitian Botani Tematika Maka Deskripsi Merupakan Bagian Yang Takson Jadi Menyimpan Mengumpulkan Pengakuan Tentang Takson Takson Oke Jadi Kenapa Kita Harus Belajar Tentang Sebuah Deskripsi Di Takson Demi Tumbuhan Kalian Bisa Supaya Kita Bisa Memberikan Gambaran Terhadap Sebuah Objek Yang Kita Teliti Ataupun Kita Bisa Membuat Beberapa Jenis Dasar Tentang Objek Yang Kita Teliti Objek Kita Pelajari Nah Dalam hal Ini Kita Belajar Taksonomi Taksonomi Tidak Terlepas Dari Sistemetika Dari Taksonomi Tidiri Dimana Dengan Adanya Deskripsi Kita Bisa Memberikan Gambaran Umum Terhadap Sebuah Jenis Tumbuhan Baik Itu Yang Masuk Di Jenis Tumbuhan Yang Di Tingkat Rendah Tingkat 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 Rendah Nah Ini Karena Kita Pendidikan Jadi Kita Tidak Terlalu Untuk Membelajar Belajar Tentang Banyak Hal jadi ini untuk pengertian deskripsi jadi sebelum nanti kalian bisa membuat sebuah pandangan kalian tahu dulu nih pengertiannya supaya kalian jangan salah membuat pandangan sesuai objek yang kalian mau ambil seperti ini untuk kita adalah teknologi supaya jangan melenceng dengan yang lain oke kita next nah jadi untuk deskripsi umumnya berisi sifat-sifat beserta cirinya oke dalam dunia tumbuhan atau dunia teknologi kalau kalian mau gambarkan deskripsi disana akan dimuat beberapa ciri baik itu ciri monologinya atau ciri anatominya seperti apa nah jadi untuk secara umum sebenarnya yang kita lihat pertama kali adalah sifat-sifat dari nomologi tumbuhan karena itu yang paling nampak nah makanya tadi saya berikan gambaran kepada kalian karena ini adalah juga banyak ada prakteknya sebenarnya harus banyak lebih teori dan praktek harus berimbang supaya kalian bisa nampak benar cuma karena memang ada sedikit kedala di online ini jadi yang bisa mungkin kita export secara praktek langsung adalah situasi morfologi tumbuhan yang nampak kayak gitu jadi apa yang nampak di bagian tumbuhan itu yang bisa kita deskripsikan aku sudah bisa gambarkan kayak gitu kalau misalnya kita praktek untuk anatomi tentang deskripsi dari bagian-bagian anatomi tumbuhan mungkin kita bisa punya fasilitas kayak gitu nah dan juga untuk tanaman-tanaman saya jamur dan lain sebagainya yang di tingkat rendah itu agak susah untuk kita pelajari kita buku alat-alat untuk bisa mendeskripsikan dari region nah oke jadi itu untuk dari segi pengamatan kita harus lihat di sifat nah deskripsi juga mengenai tumbuhan dapat dilihat dari buku-buku botani dan juga buku-buku flora oke misalnya ada salah satu buku itu yang saya suka dulu waktu masih lihat itu adalah taksonominya gembong itu cukup terperinci ini kita pernah pakai waktu itu kita riset tentang tanaman kanan kamboja di Bali itu kita pakai panduannya gembong ini dari dari tanaman jenis tanaman di Bali kita riset salah satu yang masih ikat tanaman kamboja di Bali jadi ada beberapa sih tanaman yang kita eksplor untuk hal ini dari segi biologi sebenarnya kita bisa melihat gitu untuk deskripsinya ke persiap untuk bisa membandingkan jenis tanaman-tanaman yang kita temukan di dunia itu mungkin untuk secara praktik kita bisa gunakan nah terus ada beberapa jurnal juga yang kalian bisa lihat untuk seperti ini di jurnal-jurnal yang saya yang membahas tentang taksonomi kalian bisa lihat pertama ini oke nah itu untuk deskripsi oke nah jadi itu untuk gambaran umum dari deskripsi atau kita memberikan semua deskripsi di dalam taksonomi untuk menentukan singkatan taksonomi seperti apa seperti yang lalu saya sudah terangkan tentang menjelaskan tentang tata nama bagaimana kalian menentukan penulisan namanya seperti itu setelah kalian sudah tahu penulisan tata nama seperti apa jadi tahap yang tepatan kalian harus bisa mendeskripsikannya seperti itu oke jadi kalian bisa mendeskripsikan untuk langkah-langkah jadi seperti ini seperti apa seperti itu nah kenapa saya belum kasih tugas ekspert kepada kalian saya mau dulu setelah topik ini ada satu topik klasifikasi nah topik klasifikasi itu nanti baru saya dikaranku supaya kalian bisa pahami maksudnya karena memang ini pertemuan kita agak sedikit sulit ya takutnya kalian bisa bisa punya kesulitan banyak untuk explore manual kayak gitu explore tanpa harus kita dilihat kayak gitu nanti agak susah oke jadi kita mau rencana untuk transim dulu semuanya supaya kalian bisa dapat gambaran oke terus yang berikut kita akan belajar tentang bentuk dan isi dari deskripsi oke kalau tadi sudah menyaksikan seperti apa sekarang bentuk dari deskripsi ini apa saja yang kalian akumat di dalam seperti itu tapi kalian waktu menentukan ciri-ciri dari sebuah tanaman atau memberikan sebuah narasi ataupun sebuah tanda di dalam jenis tanaman itu sendiri atau di jenis pertunuhan oke kita coba lihat nah ada beberapa bentuk dari deskripsi yang kalian harus tahu deskripsi semua harus singkat oke hal yang pertama adalah kalian harus lihat waktu kita mau memberikan sebuah ciri-ciri ataupun mendeskripsikan sebuah jenis tanaman yang pertama harus tidak terlalu panjang maksudnya tidak terlalu banyak sekali yang tidak perlu kalian harus tulis untuk mendeskripsikan makanya nanti kalau kalian menelitian-menelitian kualitatif itu adalah penelitian yang lebih ke arah diskripsi kalian harus menentukan jenis-jenis tanaman itu atau mendeskripsikan dengan singkat nah habis itu dengan singkat tepat terkerinci lengkap dan menyeluruh dan dapat dibandingkan bersamanya oke nah jadi yang terpenting adalah kalau kalian memberikan deskripsi dalam sebuah tanaman ataupun dalam jenis tanaman hidup baik yang mikroorganisme juga ataupun dalam tanaman yang lain jadi kalian harus bisa membedakan antara satu tanaman yang satu dengan tanaman yang lain seperti itu sehingga kalian harus memberikan deskripsi yang sesingkat mungkin terus tepat terkerinci lengkap dan menyeluruh terus dan dapat memiliki perbandingan atau adatistik pembeda antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya seperti itu oke terus penyusunan deskripsi umumnya menentukan suatu pola tertentu yang urusannya konsisten oke nah jadi waktu kalian menentukan deskripsi itu tidak sembarang harus saya bahas tentang oh mikologinya ini dah atau mungkin akar dan lain sebagainya tidak tidak harus supaya misalnya kalian memiliki gambaran nih untuk mendeskripsikan jenis-jenis dari tumbuhan nah waktu mendeskripsikan urutan tumbuhan itu harus konsisten biasanya kita mulai dari umum terus kita beranjak di khusus nah biasanya sama seperti juga kalau di tata bahasa untuk tata deskripsi biasanya kita melakukan dulu rincian di paragraf satu contohnya kita menggunakan ya tata umum terus nanti kita berkata khusus nah proses mendeskripsikan tanaman juga seperti itu atau proses memberikan identitas kepada sebuah tanaman juga seperti itu kita mulai dulu menjelaskan seperti yang umum terus akan beranjak yang khusus atau rinci-rinci yang khusus nah misalnya kita juga bisa mulai dari yang daftar atau yang ujung misalnya dari habitat dan asar dan lain sebagainya sampai di ujung ataupun di buah dan bunganya oke kadang kalau kita mendeskripsikan yang harus nah jadi itu bentuk-bentuk deskripsi supaya nanti kalau kalian penelitian tentang seksonomi kalau di arah kualitatif jadi kalian bisa memberikan kemarin tapi untuk anjuran saya kalau kalian mengambil yang lebih ke arah sains usahakan kalian penelitian yang kuantitatif jadi jauh lebih gampang pengalaman saya waktu saya satu dulu saya benar-benar kuil untuk kualitatif nah jadi waktu saya sisi sama beberapa riset yang lain itu saya lebih ke arah kualitatif saya mengambil sekarang memang jauh lebih gampang jadi sebenarnya kita berpikir tapi kalau yang punya kemampuan logika bagus atau konsep bagus bisa menggunakan yang namanya kualitatif cuma kadang untuk penguatan data ataupun keasahan data di kualitatif cukup umum dibandingkan dengan yang kuantitatif jadi segi data sih karena sebenarnya banyak sih perbedaan-perbedaannya ini cuma sharing peralaman aja buat kalian oke nah ini bentuk-bentuk ataupun isi dari deskripsi yang kalian mau yang kita jelaskan atau kita buat kalau kita mau memberikan kebijakan kepada sebuah selama jadi kita next nah yang berikut secara garis besar kurutan yang umum diikuti dalam mendeskripsikan suatu saat penghubungan tinggi atau lain sebagainya tinggal tinggi tinggal keadaan lain sebagainya itu sama jadi yang pertama adalah habitat atau habitat atau mungkin tempatnya gitu terus yang berikut akar dimulai dengan akar jadi ini untuk untuk yang umum kalau kita mau mendeskripsikan sebuah tanaman gitu nah jadi kita mulai dulu di habitatnya dengan hubungan seperti apa terus bentuk akarnya seperti apa terus batangnya bentuknya seperti apa apakah dia memiliki kulit yang halus atau lain sebagainya kalian bisa dikripsikan di tanah terus apakah dia memiliki cabang yang banyak ranting juga bisa kalian berikan di gambaran di tanah untuk bisa memberikan identitas dari tanaman sendiri nah terus juga setelah itu setelah kalian sudah distribusikan jamun rantingnya terus kita pindah ke bagian daunnya jadi harus konsisten misalnya misalnya kalau kalian mulai dari untuk umumnya ini untuk tiap umumnya supaya jangan kalian bahas gaun terus pindah ke biji atau pindah ke akar dan itu kadang dalam tingkatan takson itu tidak dibenarkan kayak gitu nah karena kita harus buat dulu urutan dari segi tingkatan takson kayak gitu nah kita mulai dulu nih habitatnya terus akar batang cabang dan nanti daun terus kunciknya seperti apa terus deskripsi pembungaan dan bunganya seperti apa terus proses pembuahannya terus bentuk buahnya seperti apa entar dari tipi rasa dan sebagainya kalian bisa bisa deskripsikan terus bentuk bijinya seperti apa apakah dia masuk dalam kategori biji tertutup atau biji terbuka seperti itu kalian bisa terus kecambaran dan sebagainya seperti itu nah jadi untuk langkah-langkah atau urutan deskripsi taksonnya mungkin kalian bisa menggunakan rincian yang yang umum seperti itu ataupun urutan yang bagus yang bagus sesuai dengan tingkatan taksonnya yang tapi kalian mulai di atas terus pindah ke pembungaan pintu dan lain-lain kalian harus bisa menemukan jadi itu untuk kalian bisa mendeskripsikan secara ilmiah oke nah jadi ini untuk singkatan bentuk dan isi deskripsinya jadi urutannya seperti apa kalau kalian mau ke depan fokus untuk riset-riset taksonomi riset-riset kualitatif kalian bisa tahu oke sebenarnya waktu kuantitatif waktu kalian jabarkan tentang teori-teorinya kalian harus tahu juga urutannya secara ilmiah oke ini bentuk dan isi deskripsi kita next nah yang berikut dalam botani sistematik oke jadi di pertemuan pertama kalian udah jelaskan tentang kadang kita terkecoh dengan taksonomi sama sistematika tumbuhan sama korsifikasi tumbuhan kadang sedikit terkecoh kita di sini kayak gitu itu cuma di di suara putus-putus pak oke suara saya putus-putus oke saya coba ya jelas pak yang lain jelas ya oke mungkin yang jaringan di tempat oke tapi jelas ya suara saya jelas yang lain sudah jelas pak oke cukup jelas ya oke terima kasih karena mungkin tadi ada yang aktifin mic jadi agak dikesebrahan di suaranya oke yang berikut dalam modalistimati dikenal dua macam deskripsi yaitu deskripsi analisis dan deskripsi diagnostik oke kalau misalnya seperti yang saya bilang di awal kalau kalian cari tentang taksonomi di beberapa jurnal kita akan sedikit terkecoh dengan sistematika dan klasifikasi nah karena memang sebenarnya sistematika tumbuhan itu adalah cabang ilmu dari taksonomi yang lebih terperinci cuma karena kita jurusannya kita adalah jurusan terapan atau pendidikan jadi kita tidak terlalu bahas terperinci dari taksonomi kita secara umum yang kita bisa rangkum untuk di pembagian masa kuliah ini jadi kalau kalian belajar tentang pesuling sudah cukup sudah dapat sebuah juali kalau kalian desain atau mungkin nanti kalian kuliah lanjut tersebut oke nah untuk dalam sistematika itu ada dua jenis deskripsi yang sering ditemui yang pertama adalah deskripsi analisis terus ada deskripsi diagnosi oke nah mungkin ada yang sedikit memberikan perbedaan ataupun kesamaan dari analisis dari deskripsi analisis itu seperti apa dari deskripsi diagnosi itu seperti apa nah mungkin di mata kuliah bahasa Indonesia mungkin kalian sempat dapat ataupun di metode penelitian mungkin kalian sudah pernah dapat gambaran untuk deskripsi analisis seperti apa diagnosi itu seperti apa oke ada yang bisa bantu oke oke silahkan Martiane kita aktifkan microphone iya pak bisa pak oke silahkan menurut Martiane gimana oke ini kalau menurut saya kalau menurut saya deskripsi analisis dan diagnosis deskripsi analisis berisi penggambaran secara lengkap dan terperinci dengan kata-kata tentang batasan takson sedangkan diagnosis merupakan urayan singkat yang hanya memuat ciri utama terpenting yang khas untuk suatu takson sehingga memungkinkan orang membedakannya dengan segera dari kirabat-kirabat dekatnya oke terima kasih untuk kerambu Martiane oke mungkin masih ada yang lain silahkan saya pak saya pak minggi paji silahkan minggi paji dulu silahkan oke jadi baik deskripsi eh analisis atau diagnosis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau situasi sosial yang mengetahui keadaan yang sebenarnya kalau diagnosis proses pemeriksaan terhadap hal atau situasi sosial yang dipandang tak beres jadi oke sudah oke terima kasih buat rambu ningsi mungkin ada lagi yang lain mungkin oke saya mau kasih Angelina dulu oke pak silahkan kalau ini analisis itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa kalau diagnosis itu proses pemeriksaan terhadap hal terima kasih pak oke analisis satu pemeriksaan oke ada lagi yang lain oke yang cowok mungkin ada ini cewek-cewek semua ini oke nah kalau tidak ada itu tadi dari beberapa pandangan dari teman-teman kalian jadi sebelum kita memulai banyak mempelajari tentang beberapa jenis saya tahu untuk bisa membedakan ke depan supaya kalian punya gambaran apakah saya mendeskripsikan ini dengan deskripsi analisis ini ataukah saya mendeskripsi ini dengan deskripsi diagnosis kayak gitu nah jadi supaya nanti ini sangat penting sebenarnya waktu di mata kuliah metode penelitian ini supaya kalian bisa membedakan kalian kita tulis-tulis riset dan lain sebagainya agak tulis membedakan oke kita coba lihat nah jadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi deskripsi analis adalah betisi gambaran secara lengkap dan terperisi dengan kata-kata tentang batasan takson oke jadi kalau misalnya seperti yang kalau kalian dengar analisis berarti itu adalah sebuah gambaran umum atau gambaran secara lengkap dalam memberikan sebuah penyelaian ataupun sebuah ciri-ciri dari sebuah tanaman ataupun di batas kuliah berkelian lain tentang objek yang kalian mau ambil nah dalam hal ini kita belajar tentang taksonomi kita akan melihat beberapa singkatan taksonnya adalah kita benar-benar memberikan gambaran secara lengkap terhadap batasan atau ciri-ciri yang membedakan antara satu tumbuhan atau tumbuhan yang lain atau takson dengan takson yang lain nah jadi nanti kalian bisa bedakan apakah analisis ini menggunakan deskripsi yang analisis atau deskripsi yang diagnoses gitu nah jadi supaya kalian bisa punya gambaran terus yang berikut sedangkan ciri-ciri untuk membuat ciri-ciri utama terpenting khas untuk suatu takson sehingga memungkinkan orang membedakan dengan segera dari kerabat-kerabat dekat oke nah jadi ini masih masuk di dalam deskripsi analisis jadi kenapa supaya kalian bisa punya gambaran bisa membedakan mana yang diagnosis mana yang analisis nah jadi jadi ini saya lupa satu slide lagi nah jadi kalau tadi untuk yang analisis khususnya diagnosis itu dibikin arah menggambarkan untuk memberikan sebuah ciri di dalam sebuah jenis tumbuhan atau tingkatan takson jadi tidak terlalu terperinci tapi kita bisa memberikan sebuah pengamatan ke arah deskripsi pengamatan yang kalian lihat bukannya dari teknologi ataupun jadi itu kurang lebih dua jenis deskripsi yang kita kita gunakan dalam membuat deskripsi di dalam jenis tumbuhan atas dalam memberikan sebuah gambaran untuk mendeskripsikan jenis tanaman oke kita next nah yang berikut ada yang namanya pencirian ini masih dalam deskripsi nah sebuah kegiatan botanis sistematik melibatkan yang namanya sifat atau ciri-ciri tumbuhan nah kalau misalnya kalian dengan kata pinggirian itu pasti tidak terlepas dari ciri-ciri jenis tanaman ya gitu nah hampir semua untuk entah itu mata kuliah taksonomi tumbuhan kah ataupun mata kuliah botanis sistematika atau sistematika tumbuhan kah itu tidak terlepas dari melibatkan ciri-ciri atau sifat dari tumbuhan itu sendiri untuk bisa membedakan manakah tumbuhan ini masuk di jenis apa dimana apa dan lain sebagainya sifat dan ciri-ciri inilah yang memungkinkan orang menggambarkan konsep dan mengenal semaku takson oke jadi dengan adanya ciri-ciri baru kita bisa membedakan nih atau bisa memberikan gambaran dari salaman tersebut apakah penaman ini masuk di bagian raja kah atau penaman ini masuk di bagian tumbuhan tingkat tinggi kah atau tumbuhan tingkat rendah dan lain sebagainya atau dia membuat ciri-ciri tumbuhan menjala kah ataupun tumbuhan yang lain gitu nah ini ciri tumbuhan hutan tumbuhan budidaya dan lain sebagainya nah jadi kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dan sifatnya yang pertama nah secara umum dapat diartikan sebagai pertanda yang mengacu pada bentuk susunan atau salah satu tumbuhan nah yang dapat digunakan untuk membandingkan atau mendeterminasi ingin terprestasi atau memisahkan suatu tumbuhan dari yang lain oke nah jadi pencirian ini tidak terlepas dari nanti penentuan kunci determinasi oke ada satu pertemuan nanti kita akan belajar tentang ee kunci determinasi oke jadi ee untuk bisa menentukan kunci determinasi kalian tahu memilih ciriannya seperti apa supaya nanti kalian tidak bisa ee tidak apa tidak kesulitan kayak gitu untuk menentukan kunci determinasi karena untuk penentuan kunci determinasi nanti harus mengacu pada pencirian ciri-cirinya seperti apa supaya nanti waktu kita ee proses penelitian enten suatu saat kalau kalian penelitian itu ada yang namanya kita pencora dari kunci determinasi kita pindah lagi ke pencora untuk kita ee membedakan kayak gitu lebih kalau kalian mengambil untuk yang kualitatif yang seperti tadi kalian mendiskusikan kalian harus ambil kunci determinasi nya atau pencora nya supaya kalian bisa memberikan gambaran ini masuk di bagian tumbuhan yang mana ini masuk di jenis daun yang mana kayak gitu oke nah jadi itu ya untuk penciriannya supaya kita bisa membedakan satu pencora ke dengan tumbuhan yang lain supaya kita tidak tahu kita next oke nah jadi dari bentuk deskripsi pernyataan atau keadaan periak periak disifat disebut ciri atau suatu sifat oke jadi tadi ada pencirian dari jenis-jenis tumbuhan seperti itu untuk menentukan yang namanya determinasi atau gambaran dari tumbuhan itu nah nanti ada satu perkumen dimana kita belajar tentang menentukan kunci determinasi nah ini adalah beberapa contoh sifat oke misalnya kalau kalian mau mendeskripsikan sebuah tenaman kalian harus menentukan dulu ciri atau sifatnya misalnya contoh ini kita lihat dari tinggi pohon kayak gitu atau mungkin kalian bedakan tingginya berapa kayak gitu penaman yang satu ternyata dia cuma tinggi kurang lebih 15 meter penaman yang satu mungkin tingginya hanya batas 5 meter dan 10 meter kayak gitu itu bisa dirijikan atau diberikan gambaran atau deskripsi nanti waktu perintuan fungsi determinasi untuk singkatan takson kalian bisa tahu oh ternyata dia lebih seperti ini nah ini untuk ciri-ciri apa sifatnya misalnya pinggir pohon pinggir pohon pinggir daun apakah benjurnya ini benjur cingka atau menjari dan lain sebagainya terus nah ini tadi pinggir pohon 5 meter dan sebagainya pinggirannya rata atau beringgi merupakan ciri dari pada sifat pinggir pohon dan pinggir daun pohon oke jadi kadang kalau kita mau menggunakan penaman yang penting determinasi kita tahu dulu nih beberapa pen skoran misalnya kita taruh skor untuk yang tinggi tanaman 5 meter kita mungkin taruh skor 2 kayak gitu nanti ini mungkin gambaran umum ya kalau misalnya saya bilang 2 nanti agak bingung kalian kenapa harus 2 dan lain sebagainya nanti di topik kunci determinasi kita akan belajar di sana bagaimana menentukan skor kayak gitu nah jadi ini hanya untuk memberikan gambaran untuk sifat atau ciri-ciri dari sebuah tanaman kayak gitu misalnya tadi kita belajar dengan pinggir pohon atau pinggir daun yang ada yang lebih terlalu lain sebagainya terus untuk jenis daun ada yang sifatnya rata terus ada yang binyari dan lain sebagainya gitu oke nah jadi ini untuk penampuan ciri atau sifatnya oke yang berikut ini adalah macam-macam sifat aksonomi oke jadi setelah tadi kalian menentukan sifatnya terus kalian bisa memberikan gambaran ya sebelum kalian membuat deskripsinya karena tahu sifatnya seperti apa atau kiri-kiri seperti apa nah ini ada beberapa macam sifat aksonomi nah yang pertama adalah sifat kuantitatif dan yang kedua adalah sifat kualitatif oke kalau kalian dengar kata ini mungkin tidak asing ya kalian mungkin sudah sedikit hafal yang kuantitatif itu seperti apa yang sifat kualitatif itu seperti apa mungkin ada yang bisa memberikan gambaran dari segi taksonomi ini jangan yang umum ya karena ini sudah sudah sering banyak kalian dengar kuantitatif dan kualitatif oke mungkin ada dari segi taksonomi sifat kuantitatif yang bagaimana sifat kualitatif yang bagaimana oke silahkan jadi baik kalau menurut saya kalau sifat sifat taksonomi yang kuantitatif itu adalah sifat yang cirinya yang dapat dinilai secara langsung dengan cara menghitung atau mengukur dan dinyatakan dalam angka contohnya lebar daun panjang perbungaan yang dinyatakan dalam sentimeter atau jumlah benang sari jumlah lembar mahkota bunga yang dinyatakan dalam angka sifat kualitatif digambarkan dengan bentuk dan dideskripsikan bukan dalam angka contohnya duduk daun berhadapan berseling atau buah kotak sedangkan yang kedua sifat kualitatif ia mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sifat kuantitatif sebab sifat kuantitatif kadang-kadang mempunyai kisaran yang luas terutama pada sifat yang berasal dari bagian vegetatif yang seringkali dipengaruhi faktor-faktor lingkungan sifat taksonomi juga dapat digolongkan atas sifat yang baik dan sifat yang jelek sifat yang baik untuk keperluan botani sistematik adalah tidak mudah terpengaruhi faktor lingkungan variasinya konsisten atau relatif stabil dalam populasi taksonomi itu itu saja oke cukup banyak sekali Mersiani oke cukup jelas ini sudah digambarkan mungkin ada lagi yang lain mungkin satu orang lagi yang laki-laki mungkin saya Pak oke silahkan Buku Yahanis silahkan oke sifat kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur yang dipengaruhi oleh banyak pasangan dan lingkungan sedangkan kualitatif adalah sifat-sifat yang tidak dapat diukur namun dapat dibedakan oke terima kasih untuk Buku Yahanis oke mungkin ada lagi yang lain oke ini siapa yang lain sudah hilang temuan nih Kak tidur aja tidur aja Pak baik oke silahkan Rambu Finri baik Pak kalau sifat yang kuantitatif itu yang dapat yang dapat yang dapat dinilai secara langsung dengan cara menghitung atau mengukur contohnya lebar daun yang dinyatakan dalam senti sedangkan sifat kualitatif mempunyai nilai yang lebih penting daripada sifat kuantitatif sebab sifat kuantitatif kadang-kadang mempunyai kisaran yang luas terutama pada sifat yang berasal dari bagian vegetatif yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan terima kasih Pak oke terima kasih buat Rambu Finri oke ini cukup berbiasa sekali dari pendangan dari teman kalian tadi jadi kalau misalnya ke depan supaya kalian bisa punya gambaran sekarang ya kadang kita takut nih kadang kita bisa membedakan tapi yang tahu kemampuan kalian adalah kalian sendiri ya kalau misalnya nanti waktu reset ada sifat kuantitatif kita atau kualitatif nah dari segi taksonomi ada dua jenis sifat nih seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi adalah kisaran kuantitatif kuantitatif yang kita bisa menentukan angka pasti di dalam penentuan deskripsi dari tanaman itu misalnya kita bisa menentukan oh kita bisa taruh ini satu atau mungkin ini misalnya kita bisa tentukan bulu dan lain sebagainya yang kita bisa ukur dengan angka kayak gitu kalau misalnya kalian dengar kata kuantitatif kalian bisa ukur dengan angka misalnya tinggi tanaman berapa lebar daun berapa atau gerat kering akar berapa atau berat basah daun berapa kayak gitu nah biasanya pendeskripsian atau sifat-sifat dari kastinum itu kita bisa tentukan yang namanya sifat kuantitatif seperti yang tadi kayak gitu jadi misalnya yang bisa ditentukan dengan angka kayak gitu atau statistik biasanya kayak gitu seperti tadi contohnya ada lebar daun tinggi tanaman bahasa dan lain sebagainya nah kalau untuk sifat yang kualitatif itu adalah yang memberikan padangan yang luas misalnya warna bunga kayak gitu ada yang warna pink muda dan lain sebagainya itu kadang kalau kita mendeskripsikan agak susah untuk buatin dalam angka kayak gitu nah biasanya kalau penelitian-penelitian atau sifat-sifat taksonomi yang kualitatif sebenarnya kita bisa buat angka nah kita buat dulu kunci determinasi terus yang dari kunci determinasi kita bisa buat dan skoranya kita bisa membuat di dalam di dalam bentuk angka kayak gitu cuma itu kalau penelitian-penelitian sifat itu mungkin nanti agak sedikit banyak waktu buat kalian kayak gitu nah jadi ini bentuk atau sifat-sifat dari taksonomi itu sendiri kayak gitu nah ada yang yang sifatnya kualitatif ada yang sifatnya kualitatif oke ini kualitatif adalah sifat yang kirinya yang dapat dinilai secara langsung dengan cara menghitung atau mengukur dan dinyatakan dalam angka oke seperti yang sudah diberikan oleh teman kalian tadi nah contoh tadi ada lebar daun terus ada panjang yang kembungaan yang dinyatakan dengan kualitatif atau jumlah pedang terinya oke itu beberapa contoh yang kita bisa gunakan untuk sifat kuantitatifnya misalnya jumlah makkotanya kayak gitu nah jumlah makkotanya terus terus jadi panjang akar dan lain sebagainya yang kita sudah jelaskan nah sifat kuantitatif digambarkan dengan bentuk dan deskripsi bukan dalam angka oke jadi kalau misalnya kalian mau deskripsikan tadi sudah dapat ringkian angka bisa membedakan untuk sifat-sifatnya jadi tetap kalian deskripsikan angka-angka tersebut dalam bentuk maka bahasa gitu untuk memberikan sebagainya jangan jangan kalian anggap setelah kalian buat kunci determinasinya ataupun jenis pengukurannya boleh tapi tetap kalian harus membuatnya dalam bentuk deskripsi kata-kata nah karena tidak mungkin kita harus taruh dalam angka ukuran langsung nah contohnya dudukan daun berhadapan berseling bumi atau berkotak jadi ini kadang kita harus buatnya dalam bentuk deskripsi ada beberapa hal yang kita tidak bisa tentukan dengan antak walaupun sebenarnya jenis berhadapan misalnya ada berhadapan dua dan tiga kita bisa buat dalam antak atau berbuli atau berkotak atau berbulat atau berbulat yang tidak tapi dalam proses penelitian biasanya bisa kita tentukan dengan kunci determinasi oke nah jadi ini untuk sifat kuantitatif seperti juga yang digerakkan oleh teman kalian tadi sudah cukup terinci oke terus kita coba lihat yang sifatnya kualitatif nah oke oke nah yang sifatnya kualitatif adalah mempunyai nilai yang lebih penting dari pada sifat kuantitatif seperti tadi nah sifat kuantitatif kadang-kadang mempunyai kisaran yang luas terutama pada sifat yang berasal dari berbagai vegetatif yang sering dipengaruhi oleh pasal-pasal lingkungan oke seperti tadi kisahnya kisahnya kaya bentuk atau misalnya warna bunga dan itu kadang dikembangkan beberapa lingkungan kisahnya di daerah-daerah kering pasti warna bunga sedikit berbeda gitu nah jadi kita bisa menyentukan untuk faktor-faktor yang lain kita bisa mendeskripsikan secara atau sifatnya seperti kualitatif atau mendeskripsikannya sesuai gambaran-gambaran Anda harus menggunakan pencapa kayu jadi kita bisa merisiknya warna daungan dan lain sebagainya nah itu beberapa contoh yang bisa kita lihat sifat taksunomi juga dapat digodongkan atau sifat yang baik seperti sifat yang tadi sudah juga dapat dijelaskan oleh teman kalian mungkin sudah di buku dan lain sebagainya banyak sih sebenarnya untuk yang mendeskripsikan tentang bentuk sedikit dari deskripsi nah jadi ini untuk sifat-sifat dari deskripsi atau sifat-sifat yang lain terhadap jenis aksunomi atau jenis aksun dari buku oke nah yang berikut ini yang terakhir adalah sumber bukti saksunomi oke kita sudah bahas tambah tentang jenis sifat dan lain sebagainya terus adalah sumber bukti dari taksunomi kenapa harus ada sumber bukti supaya kita bisa tahu nih pintian dari taksunomi seperti apa oke nah jadi ada beberapa hal yang memang menjadi peranan penting dari kenapa harus ada sumber bukti taksunomi nah kalau kita belajar tentang hal-hal yang kimia itu harus ada bukti autentik yang kita bisa jabarkan atau yang kita bisa pertahankan ya gitu supaya kalian bisa punya kekuatan untuk bisa memberikan gambaran terhadap terhadap sebuah tingkatan taksun ataupun memberikan gambaran terhadap jenis dari tanaman itu kita harus ada buktinya dulu oke kita coba lihat nah peranan sifat bukti taksunomi itu sendiri nah jadi tanpa ada sumber bukti kita tidak bisa membuat deskripsi kita atau argumen kita misalnya kalau kalian berargumen kalau kalian tidak punya bukti yang itu pasti kalah nah begitu juga dari segi hukum kalau kalian tidak punya bukti yang kuat yang menguatkan kalian dari proses hukum otomatis kalian kalah nah begitu juga dengan sistem taksunomi tubuhan atau sistem pencirian ataupun memberikan tata nama daripada tubuhan kita bukti sumber bukti yang bisa menguatkan kita yang gitu sumber bukti inilah yang akan bisa memecahkan sebuah persoalan di dalam taksunomi yang gitu nah sifat-sifat yang dipakai sebagai bukti taksunomi dalam mendeskriminasi atau mencirikan dan digolongkan jenis tubuh-tumbuhan yang dapat berasal dari seluruh bagian dan dari semua fase serta proses tumbuhan-tumbuhan itu oke nah jadi waktu kita menentukan kunci determinasinya nanti ada satu topik tentang kita belajar tentang kunci determinasi kayak gitu dimana kita harus tahu sifat-sifat yang tadi ini adalah sebagai bukti untuk menentukan jenis tubuhan itu baik itu dari segi fase pertumbuhannya atau cara tumbuhnya atau jenis tubuhnya atau jenis-jenis yang lain jadi dengan adanya sifat-sifat itu kita bisa membedakan gitu atau kita bisa memberikan nama atau mendeskripsikan dari tumbuhan itu sendiri nah dengan adanya sumber bukti kita bisa tahu oh ternama ini dia masuk dimana oke kita next dulu nah yang berikut ada beberapa sumber bukti taksonomi oke jadi sebelum kita lanjut disini mungkin ada yang sudah pernah baca apa saja yang menjadi sumber bukti dari taksonomi ataupun taksonomi tubuhan lebih intinya oke ada yang bisa ada yang bisa ada yang bisa hal-hal apa yang menjadi sumber bukti dari taksonomi itu sendiri mungkin tadi kita sudah banyak belajar tentang deskripsinya seperti apa atau ciri-ciri seperti apa mungkin ada yang bisa memberikan gambaran hal apa saja yang menjadi sumber bukti dari taksonomi ada morfologi oke ada morfologi lain morfologi apa lagi embriologi ok saya pak anatomi pak ok saya bilang anatomi pak apalagi kologi ada kologi pak fisiologi polinologi polonologi poli apa 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 psikologi pak paling 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 oke paling oke apalagi fitokimia pak Oke, kita coba lihat satu-satu sumber dari, kenapa itu bisa menjadi sumber taksonomi, misalnya tadi ada maksologi dan lain sebagainya, kita coba lihat satu-satu. Oke, ini tadi, ini ada beberapa sumber dari bukti dari taksonomi, seperti yang kalian jelaskan tadi, ada fisiologi, antologi, anatomi, biologi, sisiologi, sisiologi, sisiotemia, yang terakhir adalah penyebaran geografi. Oke, kita coba lihat satu-satu. Oke, yang pertama adalah sumber bukti yang pertama adalah maksologi. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa maksologi sendiri bisa menjadi sumber bukti taksonomi? Oke, ada yang bisa? Resen, resen. Saya, Pak. Oke, bisa. Oke, saya beri kesempatan yang pertama masyid. Pak Demakon ini kita membuat. Silakan. Menurut Pak Henni, kenapa maksologi bisa dikatakan sebagai bukti taksonomi? Silakan. Iya, Pak. Ini data morfologi hingga sekarang masih tetap dipakai karena mudah diamati dan praktis digunakan untuk kunci determinasi. Sifat yang mantap pada data morfologi adalah organ generatif bunga dan buah. Data morfologi berupa organ vegetatif yang sering dipakai antara lain habit, akar banir, penyebaran bulu pada bagian-bagian tumbuhan Data morfologi sering menunjukkan cara-cara tumbuhan tersebut mengadaptasikan diri dengan lingkungan dan evolusinya Itu saja Pak Oke, terima kasih untuk Rambu Machine Rambu Pat Oke, mungkin ada satu orang lagi? Saya minta laki-laki? Boleh ada laki-laki yang respil? Masa perempuan terus dari tadi? Pak dosennya, laki-laki masa... Oke, selain Rambu Machine ada lagi mungkin? Bisa retin? Siapa tadi milahnya saya Pak? Gimana ini? Ada? Saya minta dua-dua, dari setiap lagi itu harus dua orang Mungkin saya kasih kesempatan Oke, silakan langsung aktifkan mikrofon di sini Oke, jadi baik Pak Mengapa morfologi menjadi sumber bukti taksonomi tadi Pak? Oke, iya benar Kalau menurut saya sih Pak, karena dalam taksonomi itu pasti membutuhkan yang namanya morfologi, mempel jari yang namanya morfologi Jadi dalam morfologi itu, kita belajar dalam bidang ilmu yang mengkaji bentuk, misalnya bentuk organisme, terutama pada tumbuhan dan hewan Pak Jadi kita mempel jari serta bagian-bagian yang mencakup kedua organisme tersebut Menurut saya itu sejak Pak, makasih Oke, terima kasih untuk Matin dan Miksi Oke, terima kasih sudah membantu kita Kita coba lihat, kenapa morfologi bisa menjadi bukti seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian Nah, hal yang pertama adalah Datang morfologi hingga sekarang, seperti yang dijelaskan tadi, mungkin sumbernya amani Dapat dengan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain Kiri atau pembeda dari setiap tanaman Nah, jadi waktu kita menentukan nanti kunci determinasi atau kunci penandakan kunci dari tanaman itu sendiri Kita harus menentukan dulu nih, morfologinya seperti apa Bengkuk daunnya seperti apa Atau jenis daunnya seperti apa Bengkuk tanamannya seperti apa Yang kasat mata, kita lihat Nah, sifat yang mantap pada datang morfologi adalah organ generasinya Ini bunga dan buah Oke, ini jadi yang paling sering dijadikan kunci utama dari determinasi untuk membedakan suatu tanaman atau suatu takson Nah, misalnya nanti kalau kalian belajar tentang identifikasi tubuhan Itu pasti kalian tidak terlalu jauh dari taksonomi Jadi kalau kalian belajar tentang peneliti tentang identifikasi tubuhan Nah, jadi nanti kalian bisa menentukan kunci determinasinya seperti apa Untuk menentukan sifat-sifat ataupun jenis dari tubuhan itu Oke, yang berikut data morfologi berupa organ vegetatif yang sering dipakai antara lain Jadi ada habitatnya akar bandir penyebaran bulu pada pertimbangan tubuhan Data morfologi sering dimenuhkan cara-cara tubuhan tersebut untuk mengadaptasi diri dengan hubungan dan tubuh Oke, tadi sudah dibacakan oleh beberapa teman kalian Nah, jadi intinya adalah data-data morfologi itu untuk yang sebenarnya Kenapa harus dia menjadi mudah? Itu karena nampak pembedanya dari satu jenis tubuhan ke tubuhan lain Itu yang paling nampak kita lihat Kalau misalnya anatominya Mungkin nanti kalian bisa lihat bagaimana nih Tapi kalau untuk menentukan jenis dan lain sebagainya Yang paling cepat itu adalah bentuk morfologi Nah, seperti risetnya saya kemarin Karena saya riset tentang cendana Bagaimana reaksi dari hormon Untuk proses pertumbuhan cendana Itu topik dari saya Itu karibat juga tentang cenduhan Adikasi seperti apa Terus jenis-jenis tumbuhan yang disumbah Terus jenis-jenis tumbuhan cendana disumbah Yang bisa dipelidayakan Itu beberapa riset yang memang Kali bagi arah cendana Riset dan tarang Sama perumbuhan informasi Oke Nah, jadi saya yang menurut itu tentang Morfologinya saja Kita tidak capat tentang anatominya Karena memang dari segi morfologi Kita bisa membedakan reaksi dari hormon yang kita gunakan Nah, jadi itu sudah sebagai Tandar atau musti dari taksonobi sendiri Untuk kita bisa memiliki Nah, jadi seperti contoh penggunaannya Itu merasuk Ditentukan berasakan bentuk muskologi daunnya Terus cucur bisa cah Ditentukan berasakan sunurnya Atau bentuk bunganya Nah, ini beberapa jenis tumbuhan yang memang Penentukan ciri-cirinya Itu lebih di arah Maksudnya Seperti bukti dari taksonobi Oke, ini yang pertama Kita coba pindah ke Yang berikut Embryologi Oke, ada yang bisa bantu menjelaskan Kenapa embryologi bisa jadi bukti Oke, Bela Vista silahkan Jadi, mengapa atau mengapa Embryologi itu dipakai sebagai sumber bukti taksonomi Karena banyak macam data embryologi yang digunakan Untuk memecahkan masalah taksonomi Jadi, dari data tersebut berasal dari beberapa sumber Baik yang berkaitan dengan struktur maupun proses Seperti kepala sari, gametovic jantan, gametovic betina, bakal biji, pembuahan, endosperma, kulit biji, apomixis, dan poli embryo Terima kasih, Pak Oke, terima kasih untuk Rambu Bela Vista Oke, mungkin ada lagi satu orang? Ada? Rambu Bela Vista? Mungkin yang cowok? Bisa hilang semua Ada? Bisa resen? Oke, Gabriel mungkin? Bisa dengar suara saya, Gabriel? Gabriel Gauph? Bisa? Halo, Gabriel Oh, ini sudah ada Gabriel Saya sudah tidur Oke Mungkin nanti jaringan biasanya Oke Ada lagi? Selain tanggung Bela Vista? Mungkin pembuahannya? Bisa? Oke, suara saya kedengaran kan ya? Teman-teman yang lain? Masih ada? Dengar Oke, dengarkan ya? Dengar, Pak Oke, soalnya saya sebut dua nama tadi Pembuahannya sama Gabriel Gabriel Itu enggak, enggak itu Enggak nyangut sih Kalau enggak nyangut Berarti sudah Udah enggak ada di depan sungai Makanya sudah Handphone-nya sudah Nyantolin Saku Oke Kalau tidak ada Oke, yang lain ya Tiap-tiap nanti ya Jangan sampai sakalit-sakalit Tujuh Enggak ada di depan sungai Yang bahaya itu Oke Kita coba lihat Kenapa Embriologi bisa jadi Bukti taksonomi Oke Nah Kita lihat Banyak macam data Embriologi yang digunakan Memasalah taksonomi Oke Jadi sebenarnya Ilmu Ilmu Embriologi ini Cukup Punya daftar yang kuat ya Sebagai bukti dari Taksonomi Jadi nanti Ke depan kalian bisa Bisa menentukan Sebenarnya kalau kita Belajar tentang Identifikasi tubuhan Itu banyak data Yang kita bisa bandingkan Kayak gitu Baik tadi dari Bakologi Terus dari Seiki Embriologi juga Kayak gitu Cuma Ini Sangat gambar ini Cukup sulit Karena nanti Kunci determinasinya Banyak sekali Yang kita harus Kembangkan Dari Sebenarnya untuk Standarnya gembong Semakin banyak Tifat yang bisa Membedakan Dari satu jenis tanaman Itu Semakin bagus Kayak gitu Jadi semakin bagus Untuk melihat perbedaan Dari setiap jenis tanaman Kayak gitu Nah Dapat selanjut Berasanya beberapa subrek Baik itu Kelap Kepala sari Dan untuk Bicina Baka biji Pembuahan Endless permainya Kulis biji Apomisisnya Dan Kuli embryonya Gitu Oke Jadi ini Untuk jenis-jenis Kalau untuk hewan juga Sebenarnya Itu bisa dibedakan Kalau tapi untuk Penalian-penalian Hewakan Betu Harus Izin Pembedakan Nah Jenis-jenis Nah Tapi kalau untuk tubuhan Kan Oke Oke, kemudian utama dikotil dan mokotil didasarkan pada satu kipas embryo yaitu keting lembaga Nah, tapi untuk saksa rendah masih jarang digunakan Oke, ini lebih ke tingkat psorologi tingkat tinggi Jadi untuk yang dikotil dan mokotil Oke, nanti kita akan bahas juga jenis pernaman dikotil dan mokotil Nah, jadi ini kenapa embryologi bisa dikatakan sebagai bukti taktonomi Karena banyak hal yang menjadi tolak sukun sifat yang beda dari jenis tanaman Misalnya bentuk ruahnya, bentuk bijinya, bentuk koparatarinya Itu bisa kita golongkan untuk membedakan satu jenis tanaman dengan tanaman lain Karena dengan bukti-bukti ini Ini untuk ilmu embryologi bisa kita kategorikan sebagai bukti taksonomi tubuhan Begitu juga di taksonomi hewan maupun taksonomi tubuhan Mungkin hampir sama dengan bukti bukti taksonomi Nah, ini untuk embryologi sebagai bukti taksonomi Ada yang namanya anatomi Ada yang bisa bantu? Kalau tadi sudah dua orang yang menjelaskan tentang Saya mau kasih ketempatan di Rambu Italia Silahkan Rambu Italia Saya baru dengar suaranya Rambu Italia hari ini Baik, terima kasih Pak Baik, terima kasih Pak Saya mungkin kasih ketempatan kepada Rambu Dingsi Oke, silahkan Dingsi Pak Oke, jadi baik Saya akan menjawab pertanyaan Mengapa kita Mengapa kita pakai anatomi dalam taksonomi Dalam sumber bukti taksonomi Jadi kalau menurut saya itu Pak Mengapa kita memakai anatomi dalam ilmu yang mempelajari struktur taksonomi itu Yaitu kita mempelajari struktur organisme pada tumbuhan dan susunan tubuh yang berhubungan antara bagian satu dengan bagian lain Begitu Pak Oke, terima kasih untuk Rambu Dingsi Oke Mungkin yang lain masih ada? Oke, ini yang cowok mana nih? Oke Oke Mungkin dari Saya mau dengar suara dari Mia Mia Dimu bisa dengar suara saya? Mia? Mia Dimu? Oke, berarti Mia Dimu sudah hilang dari jangkauan saya ini Oke Mungkin saya mau kasih kesempatan ke Adit di sini Silahkan Adit Terima kasih Pak atas kesempatannya Ini data anatomi Sumber bukti untuk anatomi Antara lain dapat dipergunakan untuk tujuan praktis Misalnya mengidentifikasi pengolongan atau mempelajari arah filogenetik dan tingkat kekerabatan Itu sejap Pak atas kesempatan Itu sejap Pak bersayang Oke Terima kasih untuk Aditi sama Terima Tadi Rambu Mingsi yang sudah Tadi Rambu Mingsi yang sudah Oke Itu tadi Kita coba lihat anatomi Dan itu kan ciri-ciri dari tumbuhan ataupun hewan Kita lihat dari segi anatominya seperti apa Contohnya segi filogeninnya Data anatomi ini banyak di gunakan untuk meneterlinasi kayu-kayu ekonomi Misalnya Jenis kayu jati Kualitasnya seperti apa Untuk membedakan mana jati super Mana jati putih Mana jati belanda Mana jati yang lainnya Nah Kadang itu untuk membedakan Dari segi ekonomi kita butuh yang namanya bukti taksonomi untuk anatomi Untuk bisa menentukan Jenisnya Contohnya tadi Kita menentukan Fungsi determinasi pada kayu Seperti ekonomi Nah Beberapa contoh pemakaian data anatomi Dalam ekonomi Adalah Orang menyimpulkan keprimitifan suku-suku ranelis Dikuat dengan tidak adanya pembunuh tapis Sifat ini juga Dibiliki oleh Gimbot Sormai dan Petrinopita Oke Jadi Ini untuk menentukan jenis-jenis suku dalam anatomi tubuhan Atau misalnya Suku-suku primitif Dari rangat Suku kuat dengan tidak adanya pembunuh tapis Diku dari dalam Jumus tumbuhan Nah Sifat ini diberikan oleh Gimbot Sormai dan Petrinopita Nanti kita akan bahas di bagian Gimbot Sormai seperti apa Dan Petrofida seperti apa Nah Yang berikut Kenapa dia masuk Bimbot Sormai adalah Dia memiliki susunan sel pelindung Suka mata berbeda-beda Dan Dari setiap merga Ataupun di atasnya Jadi Kenapa kita harus butuh juga Dari setiap anatomi itu Karena setiap tanaman itu memiliki Bentuk Sormata pula yang berbeda-beda Ataupun dalam menentukan Sifat keserabatannya Oke Karena misalnya kalau kita pakai Data morpologi Data morpologi Ternyata Mirip semua nih Kita bisa menggunakan data Emberologi Data emberologi juga Oh mirip sekali nih Kita bisa lihat Membedakan dari data anatomi Dari sisi filogeninya Atau bentuk dalam Dan tanaman itu sendiri Bagi Tanaman dan tumbuhan Kita bisa membedakan Untuk bisa memberikan Rincian paling Sedikit Atau jenis tumbuhan itu sendiri Kita harus bisa Membedakan Nah jadi Ini kenapa Anatomi juga Dibuat sebagai Sumber bukti dari Taksunomi Gitu Jadi kita bisa bedakan nih Dari segi anatomi Kayak gitu kan Tapi itu Epidermisnya Atau Tingkat ketebalan Epidermisnya Kayak itu Biasanya Kalau dari dalam Sifat-sifat penelitian Taksunomi Semakin banyak Sifat pembedanya Semakin bagus Untuk menentukan Klasifikasi Dari Tumbuhan itu sendiri Nah Ya begitu Terus kekerbatan Sormata Bisa membantu Sebagai jenis Anatomi bunga Nah adanya Bekas-bekas ikatan Pembuluh Meski bunga Terreduksi Sehingga orang dapat Membuktikan adanya Bekas-bekas makota Pada Pageyai Sehingga memperkuat Tujuan bapak suku Tersebut Dan sebangkanya Mempunyai bunga Yang sejak Primitif Oke Jadi Dari segi anatomi juga Untuk bisa menanjukan Sejarah Misalnya ada jenis Bunga Yang tidak Tidak nampak Untuk melukuh Tingkat Perbatannya Kita bisa lihat Dari segi anatominya Oke Nanti mungkin Dipraktik Langsung Kita bisa Melihat nih Dari segi anatomi Kita sedikit bergerak Di lab Kalau misalnya PPKM di Sumbat sudah bisa Teratasi Kita bisa Praktik langsung Oke Terus kita naik Yang berikut Ada yang namanya Palinologi Ada yang bisa membantu Saya pakai Dari segi Palinologi itu seperti apa Oke Dari Yorty Silahkan Rambu Yorty Kita Iya Pak Ini Kenapa Palinologi disebut Sumber bukti taksonomi Karena Palinologi adalah Studi tentang Serbuk dari Serbuk sari Dan sporma Spora maksudnya Serbuk sari Menjadi Sumber taksonomi Yang penting Variasi yang diperlihatkan Serbuk sari Antara lain adalah Jumlah dan letak Alur Dan lubang Di permukaannya Bentuk ukiran eksin Atau lapisan luar Serbuk sari Serta bentuk umum Dan ukurannya Serbuk sari Bisa khas Untuk jenis Marga Atau suku Terima kasih Pak Oke Terima kasih Buat Yorty Yang sudah Memberikan Oke Saya minta satu orang lagi Mungkin masih ada Selain Yorty ada Oke Mungkin saya mau nyapa Febriani 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 bisa dengar suara saya Oke Oke Sampai Febriani Alasan jaringan Oke Kalau tidak Febriani Mungkin saya mau dengar dari Roslinda Tamu aku Bisa dengar suara saya Roslinda tamu aku Masih ada di Zoom Halo Roslinda tamu aku Masih ada di Zoom Oke Tidak ada ya Mas Yorty Oke Mungkin terakhir nih Silahkan Rambu Ningsi Rambu Ningsi bisa dengar suara saya Nisi Paji Oke Silahkan Next Kalau menurut saya Pak Ini kita mempelajari Panlinologi itu Mungkin Yang pertama Adalah Ilmu yang mempelajari Tentang Polen Atau spora Baik fosil Maupun modern Pak Jadi data Data polen itu Dapat digunakan Untuk mengetahui Keanekaragaman Tumbuhan Yang hidup Di kurun waktu tertentu Pada saat Polen tersebut Diedapkan Pak Terima kasih Pak Oke Demisasi untuk Paji Yang sudah Memberikan penjelasan Oke Kita menunggu teman-teman yang lain Oke Yang lain saya akan tunjuk Secara acak Jangan sampai Teman-teman yang tadi Sudah tidak ada di Zoom Sudah hilang jejak Oke Jadi memang ini Dinamika waktu kita online Oke Jadi akun yang ada Yang lain mungkin Memain game Kayak itu Oke Oke Kita coba lihat Nah Oke Polenologi adalah Studi tentang Serbuk sari Dan kora Serbuk sari menjadi sumber Akronomi yang penting Variasi yang diperlihatkan Serbuk sari Antara lain adalah Jumlah dan desak Alur dan lubang Di perusahaannya Yaitu pikiran eksim Atau lapisan luar Dan serbuk sari Kata bentuk umum Dan ukurannya Serbuk sari Dita Jadi Polenologi ini Salah satu Seperti yang didilakan Adalah Ibu yang mempelajari Tentang Jenis spora Di dalam Tingkatan takson Nanti Kalau misalnya Kalian lanjut Tes 2 Kalian Kalau misalnya Arah tumbuhan Kalau kalian belajar Tentang Reproduksi Dan tumbuhan Kalian akan dapat Kulian namanya Polenologi Nah Jadi Polenologi ini Untuk menentukan Sumber takson Atau memberikan Tifat Berbeda Antara Satu tumbuhan Dengan tumbuhan yang lain Dengan cara Kita melihat susunan Skoranya seperti apa Susunan Baik itu yang Memang kita bisa lihat Dari cibuk sari Jadi Apa permukaan Cibuk sari Seperti apa Jadi Jadi Kalau misalnya Kalian baca Buku yang gembong Tentang Sifat Itu pasti Banyak sekali Sifat-sifat yang Dijawarkan Baik tadi Dari Kembeda Sari Bentuknya Ukurannya Seperti apa Yang baik Yang kita bisa lihat Denkat atas mata Baupun yang tidak Kita bisa lihat Denkat atas mata Nah Itu menjadi Kunci-kunci Determinasi Yang kita bisa gunakan Untuk Bisa membedakan Satu jenis tumbuhan Dengan tumbuhan yang lain Dia faktor pembedanya Seperti apa Faktor pembedanya Agak dekat Atau jauh Itu yang kita bisa Bisa gunakan Nah Jadi ini untuk Planologi Kita coba next Yang berikut Ada yang namanya Psikologi Oke Ada yang bisa Bantu Oke Silahkan Oh Tadi ada suara cowok Saya mau kasih kesempatan Yang cowok dulu Silahkan Saya Pak Gabriel Oke Silahkan Gabriel Tadi saya panggil Gabriel Gabriel sudah ada ini Oke Silahkan Umu Gabriel Untuk membahas yang tadi Silahkan Ya Pak Psikologi adalah ilmu Tentang Seluk-beluk sel Meskipun istilah Psikologi Menyangkut Semua aspek sel Namun bisa Dikaitkan dengan Taksonomi Pembahasan Di Fokuskan Pada Kromosom Dan Berbagai Atributnya Sebagai data Kromosom Yang digunakan Untuk tujuan Taksonomi Yaitu Jumlah ukuran bentuk Perilaku Pada Waktu Miosiosis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Gabriel Yang sudah membayar Yang tadi Oke Yang berikut Iin Lin 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 Ester Oke Lin dengan Ester maksudnya Oke silahkan Ya Pak Karena sitologi adalah Ilmu yang mempelajari Seluk-beluk sel Dalam konteks Taksonomi Pendekatan sitologi Diperuntukkan Pada bahan-bahan Inti sel Khususnya Bentuk Jumlah Panjang Letak Sentrum Mer Jumlah satelit Jumlah satelit Jumlah satelit Dan jumlah satelit Dan perilaku kromosom Pada Saat pembelahan Atau Karyotipe Selanjutnya Baru sekit Baru sekitar 10% dari jumlah tumbuhan yang ada sudah diteliti secara sitologi terima kasih pak oke terima kasih ada back sound dari belakang tanya ekster itu kerja sama mereka oke terima kasih untuk Lin yang sudah memberikan pendapat oke yang berikut Angelin silahkan iya pak kalau menurut saya sitologi adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dan memfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop terima kasih oke yang terakhir mungkin satu orang lagi ada saya pak oke terima kasih yeki silahkan yeki baik pak sitologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sel itu siapa pak oke sitologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sel oke nah kenapa sitologi bisa menjadi sumber muflidat penuhi oke terima kasih untuk yeki yang berikut tadi Johannes silahkan iya pak oke sitologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sel yang berasal dari tubuh manusia baik yang terlepas sendiri atau ekspolyated dari permukaan epitil yang diambil dari berbagai tempat dengan cara tertentu berperan untuk menentukan perubahan struktur sel yang dikenal dengan istilah sitologi atau diagonistik oke terima kasih untuk Johannes tadi saya tempat nyapa tapi sudah dibayar hari ini oke terima kasih oke yang berikut yang terakhir saya mau dengar suara dari oke sabar-sabar saya mau dengar suara dari Gidon oke Gidon bisa dengar suara saya Umbu Gidon oke jadi Umbu Gidon dikebun ini oke jadi Umbu Gidon saya sudah hilang jejak dikebun oke oke yang terakhir saya mau dengar suara dari Asrin C. Alisa oke bisa bisa dengar suara saya Asrin C. bisa pak oke nah tadi sudah tiga orang yang menyampaikan tentang psikologi nah menurut Asrin C. kenapa ilmu psikologi itu kita jadi taksonomi oke silahkan Asrin C. oke bisa Asrin C. oke oke mungkin nanti chat saya ya boleh kita supaya jangan makan waktu boleh nanti Asrin C. chat saya di room chat ya bisa Jafri oke oke mungkin masih masih cari referensi mungkin ya sebenarnya sudah beberapa orang yang sudah jelaskan ya mungkin sudah tadi tidak sempat mungkin jaringan ya tidak sempat seputih gitu oke nah kita tunggu Umbu Gidon dan teman-teman oke untuk mempersingkat waktu mungkin harus next dulu nanti kita slide-nya mereka oke nah jadi psikologi adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Yeki tadi psikologi adalah ilmu tentang seluruh beluk cell oke jadi kalau bukan belajar tentang psikologi pasti kalian tahu seluruh cell itu sendiri meskipun istilah psikologi menyantung semua aspek cell namun bila dikaitkan dengan taksonomi pembahasan difokuskan kepada kromosom dan terpandir aktifusnya oke jadi biasanya dalam ilmu psikologi kenapa dia menjadi satu musik dari sumber taksonomi adalah itu dia bahas tentang kromosom kenapa kromosom ini sering digunakan untuk bisa menjadi sifat atau kudeterminasi dari jenis-jenis sel yang lain atau jenis sifat karena masing-masing kromosom dari setiap umuhan pasti itu beda kayak gitu nah ataupun rantai kromosomnya seperti apa itu bisa dibedakan kayak gitu untuk bisa melihat perbedaan dari satu jenis tumbuhan yang lain jadi ini beri arah peningkat untuk melihat kromosom yang lain untuk ilmu psikologi nah berbagai data kromosom yang digunakan untuk tujuan taksonomi yaitu jumlah ukuran dan bentuk berlaku pada biotis diambil dari karyotek diadaan atau diadaan kromosom pada tingkat metafase dalam proses gitu meliputi ukuran panjang kromosom letak sentromer dan ada sidanya karyotek kromosom jadi ilmu psikologi ini bisa menjadi salah satu bukti sungkat bukti dari taksonomi karena disana ada masing-masing tumbuhan itu pasti bisa melihat rantai kromosomnya seperti apa pasti setelah tumbuhan pasti beda nah apalagi di penurut oleh beberapa faktor lingkungan yang lain pasti ada sedikit kebedaan nah terus tingkat-tingkat miotisnya juga tingkat-tingkat mitotisnya juga pasti beda dari satu jenis tanaman atau dari tingkat hasil yang satu ke tingkat hasil yang lain nah jadi untuk kromosom sendiri kita bisa menjadi satu sifat yang bisa kita buat determinasi untuk membedakan satu jenis tanaman jenis tanaman jenis tanaman jenis tanaman dari segi embriologi sudah semua jenis semua sudah kita membedakan nah kita bisa menggunakan yang jenis tanaman oke nah jadi ini untuk bukti sitologi kita naik yang berikut ini ada dobel sitologi ya oke ukuran kromosom ini masih dobel oke jadi itu tadi untuk penjelasan dari sitologi ya nah jadi kalau misalnya kita bahas tentang kromosom ini ada satu maksud kuliah itu saya pernah belajar tentang molekuler ini cukup sulit ya kalau kita belajar tentang struktur kromosom atau dari genotip dari setiap tanaman saya waktu kuliah 2 itu dapat tentang metakuliah molekuler atau jambah galibu molekuler jadi ukuran kromosom jenis kromosom semua individu yang bergolong dari satu jenis itu sebenarnya sama kecuali dalam beberapa jenis kromosom seperti yang saya jelaskan tadi adalah pasti ada sedikit pembeda rantai kromosomnya atau jumlah kromosom nah secara tidak jenis terdapat tiga macam jumlah kromosom yang sama untuk seluruh anggota golongan dari jenis tanaman misalnya contohnya jenis pinut itu jumlah nilai kromosomnya adalah jumlah kromosomnya terus kelipatan jumlah kromosom sehingga terjadi deret polipoliadi pada angkota suatu golongan tubuhan misalnya jenis saratakum itu memiliki jenis kromosomnya 2N dalam kromosom dari segi anatomi kita bisa jawab ada yang 16 24 32 dan 48 dan deret ini adalah 8 jumlah dasar yang besar dalam kromosom kenapa dari ilmu kromosom atau kromosom ini bisa menjadi dasar kita untuk memberikan perbedaan dari satu jenis kromosom nah untuk jumlah kromosom tidak beraturan disebut aneokroid misalnya ada jenis tumbuhan berasia atau jenis marga berasia itu jumlah kromosomnya ada 6, 7, 8, 9 atau 10 jadi tidak ada pasangan kromosom yang lain kalau 16 24 32 40 48 itu biasanya ada pasangan pasangan kromosomnya nah cuma ada yang yang sifatnya aneokroid itu tidak beraturan oke ini untuk fitologi oke yang berikut ada fisiologi oke silahkan saya pak oke saya mau dengar karena tadi ada sedikit jaringan bermasalah jadi keluar masuk dari zoom oke silahkan oke 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 saya mau dengar dari Lucia dulu silahkan Lucia oke Rambu Lucia silahkan Lucia bisa dengar suara saya Lucia bisku meja oke ternyata tidak ada oke mungkin dari Presniati Presniati silahkan kalau menurut saya pak sumber bukti taksonomi itu tentang fisiologi data-data fisiologi tidak dipakai secara langsung untuk keperluan bukti-bukti taksonomi atau musim berbu perluan cahaya pola perkewinan penyebaran geografis penting untuk mentertegas perbedaan jenis-jenis tumbuhan oke terima kasih buat yang berikut saya mau dengar suara dari Ani dan Noce bisa dengar suara saya Rambu Ani dan Ani dan Noce satu aku bisa sampai di Sumatan Bak kalau diarema ini Rambu Ani dan Noce oke Rambu Ani dan Rambu Noce bisa oke berarti sudah dibak suaranya baik oke saya mau dengar dari Rambu Riri Rambu Riri saya dengar suara saya Rambu Riri Rambu Riri oh Rambu Riri sudah dipatuh oke oke ada lagi yang terakhir satu orang selain yang saya sebutkan tadi mungkin saya Pak Rambu Riri oke Rambu Riri kalau Italia tadi Rambu Riri silahkan ya Pak menurut saya Pak fisiologi merupakan satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan oke terima kasih oke kamu dengar suara dari Angelika Saputri bisa dengar suara saya Rambu Angelika Saputri mama Rambu Angelika Saputri ini memang bisa lah oke berarti hilang juga ini Rambu Angelika mungkin sudah di WJ oke yang terakhir ada lagi mungkin Mia Bimu silahkan ini Rambu Angelika tadi saya pandai oke silahkan ya baik fisiologi adalah ilmu yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan untuk mempelajari sel jaringan organ sistem organ dan organisme secara keseluruhan terima kasih Pak oke terima kasih Rambu Mia sudah membayar tadi saya pandai Rambu Mia tidak ada oke mungkin teman ada chat di grup supaya bisa masuk cepat ya oke terima kasih sudah membayar Rambu Mia ya Rambu Mia ya oke nah kita coba next yang lain bisa tunggu nanti di slide di ya oke saya masih punya banyak lain oke nah data-data fisiologi secara langsung sebenarnya ini ya kalau misalnya kita bukti taktonomi tidak dipakai secara langsung untuk keperluan bukti-bukti taktonomi nah jadi seperti kayak pengaruh untuk musim berluar terus untuk intensitas cahaya suatu kenaman terus pola perkawinan terus penyebaran gigi profit yang bisa mempengaruhi dari segi fisiologi dari tumbuhan itu sebenarnya tidak terhadap secara langsung tapi nah jadi kayak penyebaran-penyebaran seperti ini itu bisa menjadi tolak ukur dari sifat ini tumbuhan itu sendiri kenapa digolongkan sebagai bukti taktonomi nah karena memang pola-pola dari faktor-faktor yang lain ini bisa menjadi kebuktian atau yang bisa membedakan antara satu jenis tumbuhan dengan tumbuhan yang lain ini lebih ke arah pengaruh lingkungan kayak pola perkawinan terus penyebaran geografisnya seperti apa terus jenis keperluan sehaya dari tanaman itu terus musim berbunga kayak gitu itu kadang lebih ke arah-arah yang mengkaji tentang fisiologi itu bisa digunakan untuk bisa membuktikan perbedaan dari jenis tumbuhan untuk dari segi fitofimian oke yang berikut nah dari segi fitofimianya kenapa fitofimianya bisa menjadi sumber bukti taksonomi oke saya mau dengar suara dari Sherlia Londa Babang tadi tidak oke silahkan Sherlia iya pak iya pak Sherlia pak oke silahkan Sherlia duluan dulu untuk segi fitofimianya ini yang di belakang gitu siap kecur oke Sherlia silahkan iya pak fitofimianya merupakan ciri ciri ciri-ciri yang berkaitan dengan proses biokimia tubuh yang bersifat fisiologis sebagian besarnya sulit terima kasih pak oke oke dari tumbuhan oke mungkin ada lagi yang lain selain Sherlia oke silahkan aktifkan microphone ya pak dusia siapa tadi dusia apa ning sini maris pak oke maris silahkan maris fitofimia atau kadang disebut fitonutrien dalam arti luas adalah segala jenis satinia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan itu siapa oke jenis nutrien yang di tumbuhan oke yang berikut saya mau dengar suara dari tadi NGDK bisa Anissa dan Agnes bisa dengar suara saya bisa pak oke silahkan menurut Anissa dan Agnes kenapa fitofimia atau ilmu fitofimia itu bisa menjadi fitofimia karena karena pengelungan ganggang didasarkan pada pigment dalam hidanya atau susunan kimia senyawa jadangan makanan adanya kandungan morfin dalam papaver kristal kamsi oksalat otoratif membantu dalam penyusunan klasifikasi ruby menurut cahit cahit mencari cahit oke sudah Anissa oke ya Anissa dan Agnes ada lebih dari orang yang sama ya jadi ada dikit ada feedback oke mungkin ada beberapa kelompok oke besok-besok mungkin pakai satu zoom aja ya biar jangan tak rakan tak rakan oke terima kasih buat Agnes dan Anissa oke salam juga buat teman-teman yang di belakang oke nah itu untuk segi fitik punya oke saya mau dengar satu orang lagi mungkin saya pak oke silahkan aktifkan microphone yang cowok dulu yang cowok tadi cowok tak ada silahkan yang suara cowok tadi siapa saya pak oke silahkan aktifkan microphone fitokumia adalah penggolongan ganggang didasari pada pigment dalam plastisi daya serta susunan kimia senyawa cadangan makanan adanya kandungan murtum dalam populer cadangan pati bukti pengguna anggota di Amerika sudah pak oke terima kasih untuk umbut tak pria oke yang lain mungkin ditahan dulu kita karena waktu ini cukup oke kita coba lihat nah jadi dari segi fitokimia kita lihat ini kita bisa lihat dari penggolongan ganggang didasarkan pada pigment dalam plastik plastik ini sebenarnya salah oke jadi penggolongan ganggang didasarkan pada pigment dalam kastisnya serta susunan kimia senyawa cadangan makanannya oke jadi penyusunnya itu seperti apa jadi kenapa bisa fitokimia itu bisa menjadi dasar bukti kastinomi karena kita tahu susunan-susunan senyawa dari pigment-pigment yang tumbuhan itu pasti beda kayak gitu sehingga bisa kita jadikan tolak untuk bisa membuat berbeda dari setiap jenis tanaman terus yang berikut adanya kandungan morfin dalam pepervir oke pepervir ini adalah jenis susunan senyawa dari karena ada yang tercaya atau faktor pergerakan sat makanan di dalam tubuh hidup sehingga bisa membedakan kayak gitu antara satu kadar morfin di dalam tumbuhan itu sendiri terus bisa juga kita lihat dari cadangan pati atau cadangan jenis makanan cadangan di dalam tubuh hidup nah dalam ini kalau dalam tubuhan itu disebut dengan cadangan pati jadi bukti penguatnya adalah anggota graninae ini biasa disebut sampai untuk pembutuhan graninae itu dibuktikan dengan melihat perbedaan cadangan patinya dari masing-masing anggota graninae terus ada dilihat dari kristal kalfium alatnya atau lepit dalam jenis-jenis tumbuhan kayak gitu nah misalnya ini pada penyusun pasifikasi WPTIA dan ini satu marga mereka biasanya kalau kita sudah sampai ke kristinia molekuler itu ada untuk bisa membedakan satu jenis atau jenis tumbuhan atau kristian lain dalam satu marga atau dalam satu jenis tumbuhan nah jadi sampai lebih terinci untuk membedakan sampai ada varietas atau sampai ada kristikasinya nah jadi ini untuk melihat sisi kerabatan dari satu jenis biasanya kalau tidak masukin fitukimia jadi fitukimia molekuler itu itu sudah lebih terkerinci untuk bisa menentukan jenis berbeda dari satu jenis tumbuhan oke terus yang berikut yang terakhir nah kalau tadi sudah tapi fitukimianya yang terakhir adalah penyebaran geografis kenapa penyebaran geografis dari tanaman bisa menjadi bukit tak sering hubungan atau bisa menjadi sukar bukit ada yang bisa mungkin menjelaskan ini yang terakhir saya oke terima kasih Yulanda dulu silahkan geografis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antara ruang di bumi oke terima kasih oke Alvifin silahkan terima kasih baik tak terima kasih bahkan kebaran geografis memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi perlu diperlakukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspesis varietas atau forma oke terima kasih untuk alvifin ini jaring dan alvifin agak terjadi agak tapi tadi saya sudah dengar penjelasannya oke yang berikut saya mau dengar suara dari Cecilia Cecilia silahkan aktifkan microphone Cecilia Ndaparoka yang terakhir kesempatan terakhir silahkan dan geografis itu yang pertama untuk memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi perlu diperlakukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspesis varietas atau format itu saja pak oke yang berikut saya mau dengar suara dari presmi dulu presmi presmi asli anahidah silahkan aktifkan my phone rambut presmi ya baik pak tolong pas silahkan 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 oke baik pak kalau ini sumber bukti taksonomi penyebaran geografis itu ini memang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi perlu diperlakukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspesies atau varietas atau format dengan peta penyebaran setiap jenis dapat diselidiki daerah paling banyak jumlah jenis dan paling besar variasi ciri-cirinya yang dianggap sebagai pusat keagangan agama dan sering dianggap tepat asal evolusi takson itu itu sapa oke terima kasih untuk rambu presidiyati yang berikut terima kasih ning rambu ningsi rambu jauh silahkan rambu rambu ningsi baik pak ini ini penyebaran geografi itu juga mempelajari asal-usul asal-usul sejarah perkembangan dengan evolusi takson pak terima kasih pak terima kasih pak oke yang berikut asnianti laut hamu meha baik pak baik pak baik pak aduh ini itu kayaknya ada ada sum yang hidup yang lain ada sum yang lain mengapa karena memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi perlu diperlukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspecies terima kasih pak oke untuk menentukan subspecies oke yang terakhir saya mau dengar suara dari brustin 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 anak mana oke ini brustin sudah hilang sudah ke warung mana oke atau sudah saya menterak buka covid oke yang terakhir mungkin dari desa dulu ya desa silahkan bisa dengar suara saya oke ini desa juga sudah hilang bisa pak oh bisa berarti oke silahkan desa dulu desa dulu silahkan nambu desa menu nambu desa penjajaran geografisnya sebagai bukti taksunomi seperti apa silahkan mana desa dia sudah hilang desa oke menyata desa sudah hilang oke mungkin ini saya jaringan kayaknya rambut desa mana tadi desa itu silahkan desa dulu terakhir dipenutup soalnya tidak ada kesempatan lain lagi nih untuk bisa membalas yang tadi kalau misalnya hilang jejak jaringan sudah keluar dari oke yang terakhir mungkin saya kasih penutup 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 mungkin oke 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 penutup oke tadi saya panggil Ani dan Noce oke penutup Ani dan Noce silahkan bisa masih join kita atau sudah akunnya doang rambut Ani dan Noce oke juga tidak oke berarti sudah hilang jajak masih di 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 oke yang terakhir Angelica Saputri Angelica Saputri bisa dengar suara saya Angelica Saputri ada pak oke silahkan terakhir penutup buat Angelica menurut Angelica kenapa sumber geografis jadi bukti taksonomi saya pak oke Angelica yang terakhir yang terakhir yang terakhir saya silahkan yang cowok yang suara cowok aktifkan mikrofon silahkan yang cowok oke silahkan menurut penyebaran geografis memegang peranan penting dalam menentukan suatu kelompok populasi yang diperlakukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai spesies variates atau forma itu pak oke ini namanya siapa nih waktunya bila fitzat tadi yang aktif tadi yang baru saja ngomong siapa Hanis pak oh ya Hanis ya oke oke terima kasih buat semua ya Hanis oke oke yang lain tadi sudah oke oh Marciani sudah oke ini sudah beberapa kue ini sudah dua kali dua kali saya yang lain dulu ini yang kasih yang belum yang tadi saya panggil dia enggak ada ini oke yang terakhir ini kesempatan terakhir buat rambut desa Poduloa oke dia resep silahkan desa ini mempelajari asal-usul secara perkembangan dan evolusi takson oke sejarah penyebaran dan evolusi takson oke terima kasih Rambu Derta oke yang terakhir nih Rambu Derta Berta jurusiaka oke tadi saya panggil Berta ini baru menuju tapi ada temannya yang kontak oke silahkan Rambu Derta Sumpir bukti penyebaran geografis itu memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi perlu diperlakukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspesies varietas atau forma oke terima kasih untuk Rambu Derta yang sudah akhirnya bisa menjawab atau sudah menjawab menutupi dari yang saya panggil tadi yang saya tempat saja panggil dari Rambu Derta oke terima kasih buat teman-teman yang lain ya kita tutup untuk slide ini ini adalah slide terakhir nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita diskusi lagi kita mau supaya kalian bisa memberikan kayak dikelembaran buat kita oke nah dari segi geografis tadi kalian sudah banyak menjelaskan bahasa tentang solusi untuk menjelaskan dari tingkat-tingkat dari jumlah dikelembaran nah kenapa kita bisa mengambil penyebaran geografisnya adalah untuk segi geografis memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi terlalu diperlukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspesif atau kreatif atau format tertentu nah karena untuk geografis ini kita bisa lihat apakah tanaman ini bisa tumbuh di sampah lain dengan jenis tingkat geografis yang maupun dalam suhu yang tinggi ataupun di daerah pegunungan ataupun di faktor yang lain nah ini lebih ke arah faktor yang menurutkan faktor lingkungan dalam menentukan jenis sifat dari aksonomi itu sendiri ataupun jenis sifat dari tumbuhan itu sendiri nah biasanya untuk sumber geografis itu bisa digunakan dalam untuk menentukan jenis spesif atau kreator tersebut misalnya nih contohnya padi yang hidup di daerah tingkat tinggi dengan yang daerah daratan rendah gitu ataupun jenis bunga yang hidup di dasaran suhu yang dingin ataupun di dasaran kulirenda dengan spesies dengan marga yang sama gitu jadi untuk menentukan kreatoritas biasanya nah jadi untuk masalah untuk penyebaran geografis yang berikut masalah grafis juga era hubungannya dengan faktor ekologi yang menentukan beberapa sifat biologi oke nah kenapa dia jadi subarus di taksonomi juga karena untuk geografis itu sendiri akan mengenarahi susur ekologi dari jenis-jenis tanaman kayak gitu nah dia hidupnya daerah mana dan lain sebagainya seperti itu terus juga kita akan mempelajari tentang asal-usul sejarah pertembangan dan eksklusi dari taksonomi sendiri kenapa kita penuhi yang namanya yang santai jangan sampai tanaman yang sama itu hidup di daerah yang memang yang apa istilahnya sama misalnya di tempat sini bisa hidup di daerah yang yang di tempat lain baik jika ada yang suhunya rendah atau suhunya tinggi nah yang berikut dengan peta penyebaran setiap jenis dapat di selediki daerah paling banyak jumlah jenis dan paling besar variasi ciri-cirinya yang dianggap sebagai pusat kerekeragaman dan sering dianggap tempat asal kekulusi takson oke jadi kita bisa lihat ini strukturnya dari segi penyebarannya seperti apa jadi ke depan kita bisa melihat sifat-sifatnya untuk menentukan deskripsi dari tumbuhan itu sendiri nah jadi dari sumber-sumber bukti ini pula nanti kalian bisa menentukan determinasinya seperti itu untuk menentukan apakah kita melakukan determinasi sampai ke tingkat yang mana gitu nah baik dari daerah keseologinya atau dari anatomi sampai di keadaan lingkungan seperti apa oke nah ini yang terakhir buat kita mungkin tahap Q&A mungkin ada yang mau ditanyakan dari proses pembelajaran kita ada atau mungkin sudah jelas oh ada yang mau tanya oke siapa nih siapa nih ada yang raise hand di in atau ningsi ningsi ya iya pak oke silahkan ningsi mau tanya tentang apa oke jadi baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya mau bertanya tentang mungkin tidak ada di slide pak tapi ini karena berkaitan dengan tumbuhan atau tanaman jadi sesuai pengalamannya saya waktu itu pak yang saya ke kampung ada teman saya yang bertanya bahwa kan dia melihat bahwa ada ini tumbuhan yang sudah besar yang sudah besar batangnya sudah besar istilah dia sudah tua maksudnya batangnya sudah mati begitu pak tiba-tiba ditanya kepada saya karena saya dia bilang saya kan calon guru biologi coba jelaskan bagaimana mengapa ini pohon kan dia sudah besar kok tiba-tiba dia mati begitu pak jadi nah dia tanya saya agak bingung juga pak jadi yang saya dapat waktu SMA ketika pohon yang sudah besar itu mati kan mungkin pengaruh iklim atau cuaca begitu pak jadi tidak berpengaruh dari mungkin dia bilang mungkin pengaruh dari akarnya tapi saya jawab mungkin pengaruh cuaca atau iklim begitu jadi saya mau tanya karena sekarang kebetulan kita mempelajari tentang taksonomi taksonomi tumbuhan mungkin ada jawaban yang jelas jelas atau secara detail kira-kira bagaimana menurut pak ketika ini ada jawaban yang begitu maksudnya ada ini pertanyaan begitu kira-kira jawaban yang jelas itu bagaimana pak mohon maaf pak karena pertanyaan saya tidak ada di slide terima kasih pak oke ini pertanyaan yang bagus sebenarnya dari dari Rambu Nifi oke sebelum saja mungkin ada yang berpendapat untuk menjawab pertanyaan dari Rambu Nifi sebelum saya jelaskan beberapa faktor saya pak oke silahkan desa dulu mungkin ada pendapat dari desa silahkan mungkin kekurangan nutrisi atau saluran-saluran yang dilakukan oleh perakaran pada pohon itu kurang mendapat saat makanan atau air begitu pak makanya ini pohonnya sepat mati itu pendapat dari saya oke mungkin masalah akar pohonnya tidak menemukan air atau mati kayak gitu oke mungkin ada yang lain mungkin yang punya pandangan ya ini namanya opini untuk bisa menjawab pertanyaan dari negasi tadi masalahnya ada pohon yang sudah besar ternyata sudah tanpa apa gitu dengan ini misalnya mati mungkin ada yang lain lain dari desa saya pak oke Angelika oke itu menjawab menutup tadi Angelika saya panggil-panggil silahkan Angelika menurut Angelika kenapa ini mungkin ini kekurangan satara pak oke kekurangan satara oke ada lagi selain kekurangan satara umbiyahane silahkan umbiyahane mungkin kekurangan fotosintesis pak makanya pohonnya mati oke kekurangan fotosintesis jadi pohonnya mati oke ada lagi terakhir saya pak oke dari Febri Febri siapa tadi yang diambil saya oke Mia silahkan Mia mungkin pengaruh struktur tanah pak makanya pengaruh struktur tanah makanya pohonnya mati oke terima kasih oke terima kasih buat Angelika dan angku yahane terus teman-teman tadi yang sudah memberikan pendapat oke itu pendapat yang bagus untuk sedikit siapa yang bilang saya oke jadi untuk pertanyaan dari Niki jadi pertanyaan impi dari Niki itu kenapa hubungan itu dia bisa mati oke ada beberapa faktor secara ilmiah untuk kita bisa menjawab pertanyaan seperti itu Rambu Dingsia bisa dengar suara saya kan Rambu Dingsia bisa pak oke nah jadi memang itu agak sulit saya kita belum tahu pasti dari kita semua juga itu tumbuhannya jenis apa faktor yang pertama yang kita lihat adalah jenis tumbuhannya nah kita sudah bahas tadi beberapa jenis tumbuhannya karena setiap tumbuhan punya batas waktu jangka hidupnya seperti apa kayak gitu dan setiap jenis tumbuhan kayak gitu apakah dia memang itu tergolong jenis tumbuhan hutan ataupun itu jenis tumbuhan budidaya misalnya contohnya tumbuhan mangga dan lain sebagainya kita tidak bisa karena Rambu Dingsia tidak terbutkan jenis tumbuhannya nah jadi itu faktor yang pertama adalah jenis tumbuhannya faktor yang kedua seperti yang teman-teman sampaikan tadi adalah aktif liturisi kayak gitu nah misalnya contohnya jangan sampai di tumbuhan itu daerah peratarannya udah dipotong kayak gitu ataupun sumber nutrisi di sekitar situ udah gak ada ataupun di permukaan di bawah tanah adalah lempengan batu yang memang tidak terlalu banyak nutrisi itu faktor yang yang kedua faktor yang ketiga adalah dari segi lingkungannya keadaan 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 karena memang untuk kenapa banyak tumbuhan bisa mati memang itu banyak faktor kayak gitu kita kaji kita kaji secara ilmiah baik dari segi di ditingnya atau keadaan dari lingkungannya atau mungkin ada faktor eksternal misalnya ada yang lukain dindingnya lapisan epidireksinya sudah terlepas baik dari ada yang potong ataupun ada yang bakar di sekelilingnya itu bisa mati terus juga faktor tadi fotosintesis seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi jadi jangan sampai daun-daunnya juga sudah rontok semua untuk nutrisi dari proses fotosintesis tidak bisa berjalan sehingga tanaman itu mati oke jadi mungkin itu secara ilmiah ya ningsi karena memang kita tidak tahu di tanaman apa yang mati yang daripada nanya-nanya oke mungkin rambu ningsi bisa diterima iya bisa pak oke terima kasih rambu ningsi oke mungkin ada lagi yang lain sebelum kita tutup pas pak oke pas ya iya pak oke terima kasih untuk atensinya hari ini terus juga terakhir ayu bisa dengar suara saya ayu ada yang nama ayu oke oke berarti udah keluar dari zoom ya ayu ya oke oke berarti udah keluar dari zoom tadi ada yang nama ayu ini saya lihat oke oke kalau tidak ada lagi nanti boleh dikit salam buat ayu ya teman ada yang nama ayu kan ya di kelas kalian ada pak oke dia udah udah dimana ayu ini saya nyari ayu kok gak ada dia dia udah salam buat ayu ya jadi saya mau berdiskusi dengan dia atau benarnya ini cuma dia gak ada oke oke kita naik dulu oke ini untuk minggu depan untuk topik kita kita belajar tentang klasifikasi oke sekalian saya informkan untuk tugasnya nanti akan masuk saya jelaskan dulu tentang klasifikasi supaya kalian punya gambaran untuk menentukan deskripsi dari jenis tanaman ya oke supaya jangan kalian nanti nambang untuk tugasnya kayak gitu untuk mendeskripsikan atau explorenya kayak gitu oke bisa ya kita selesaikan klasifikasi nanti baru kita explore untuk kegiatan praktiknya bisa bisa pak oke bisa pak oke jangan sampai kalian bisa pak oke terima kasih jadi minggu depan kita akan bahas klasifikasi dari taksonomi sendiri seperti apa pembagian klasifikasinya nanti minggu depan kita bisa belajar sama-sama oke oke kalau tidak ada lagi kita akan tutup kelas kita hari ini sebelum kita tutup saya akan absen dulu seperti biasa untuk melihat kehadiran kalian oke kita coba oke kita lihat presenti teman kita adalah oke silakan nanti kalian bisa kalian bisa berikan reaksi hadir saat saya sebutkan namanya untuk bisa kita absen untuk hari ini yang pertama Cecilia enggak Pak Rota hadir Cecilia pak oke hadir pak Ningsi Pajimaji hadir pak oke Febriani hadir pak oke Yulanda hadir pak oke Yohanes hadir pak oke Exim SP Konda Exim oke ada yang tahu kabarnya Exim Exim tidak pak oke Santri main munggul Santri hadir oke Santri juga tidak ada ini oke Lucia hadir pak oke Epifania Epifania JDK Putri ini juga tidak ada ini tadi saya cari cari Asri Ance hadir pak oke Findri hadir pak oke Ance Tamuina Merlinda Merlinda hadir oke Merlinda juga tidak hadir Adisi hadir pak oke Desta hadir pak oke Mia Francisca hadir pak oke Melciana Mariance hadir pak oke JDJON JDJON tadi akunnya ada tapi JDJONnya saya panggil-panggil tidak ada JDJON sudah masuk JDJON oke salam buat JDJON ya teman-teman iya pak iya pak akunnya hadir tapi saya panggil beberapa kali tadi oke kita tetap taruh alfa ya karena memang cuma akunnya doang filmnya gak dapat Bernadette hadir pak oke Destri oke Hernida hadir pak oke Elfiani Elfiani Rambu Hau oke Elfiani adir Anissa Savitri hadir pak oke Iin Julita hadir pak oke Rizia ulang hadir pak oke Kurniati hadir pak oke Frizniati Anahida hadir pak oke Ningsi Rambu Yau adir pak oke Roslinda kamu apa adir pak oke Esther Wurihana hadir pak Berta hadir pak oke Emilia aku yang foto SPB Emilia tamu rambu oke Emilia juga tidak ada Emilia Bela Vita hadir pak oke Ricardo Ricardo hadir izin pak izin pak izin pak oke izin Jackson oke Jackson lagi Jason Kapu Mandahat ada yang tahu ada yang tahu dapat kabarnya Jason tidak pak oke mungkin ketua kelas mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lain kalau ada keselitan boleh kontak ketua kelas ya bisa diinformasikan ya supaya misalnya Emilia Emilia Bupa hadir oke Emilia hadir ya iya pak oke Ricardo oh Ricardo izin tadi Jason Jason Kapu Mandahat hadir oke Rikso Rikso hadir Angelica Rikso 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 tadi Rikso izin Angelica hadir Pak oke Agnez hadir pak oke ini Agnez tadi tanya apa-apa ini Angelina hadir pak oke Resi Daitaran Resi Pak Tau Niten dan wanita lebih dari 80% wanita memakai ukuran berak yang sama wah apa pula itu ini ada Rikso pula aduh oke Asli Yati hadir pak oke Permut Permut Yayang PKK Paris Rivanka Taputra Rivanka Taputra Pak ada juga Marif Aral Arami hadir pak oke Rifon ada saya tadi pak ini paketan habis bilang oke tapi Rifon tadi ada di akunnya siapa tadi yang informasi paketan habis iya pak oke oke terima kasih tapi sempat join dia tadi apa tidak belum perhatikan pak oke sempat join tadi kita coba lihat oke Yorfi tamu aku hadir pak Eki Umbu Kana hadir pak oke terima kasih Umbu Eki terus Febriani Ranggunewa hadir pak oke Gabriel hadir pak Sherlia hadir pak oke Italia hadir pak oke Yikim Yalkon hadir pak hadir pak Yiremiah Yiremiah ada hadir tadi pak mungkin oke ada hadir tadi ya oke oke Yiremiah Ratna Kari Lingkawanda Ratna Kari hadir dia tadi pak oke tadi hadir ya Ratna Kari hadir oke Brostin nah Brostin tadi ini saya teriak-teriak ini tidak ada ya Brostin juga tadi pak hadir juga hadir juga hadir juga Brostin Brostin hadir tadi pak oke tapi hadir ini saya teriak-teriak ini Brostin dua kali dia tidak dengar tadi Brostin bilang jari impas yang mau akhir sudah dari pak langsung HP mati HP mati oke salam Brostin oke yang berikut Asmina Umbudangan Asmina hadir juga pak oke Alfivin Umbu Limbu ada oke Ayu Asari Rambu Beba oke ini Ayu Asari dimana ini ada yang dapat tabat Sifin Refina hadir pak oke Marseni Rambu Pati Marseni hadir oke tadi hadir pak oke Ririn Esna hadir pak oke Ririn tadi saya tempat dulu cari Ririn Esi oh ini ibu ketua oke yang berikut Noce hadir pak oke tadi Noce saya teriak-teriak Noce gimana ini di akhir-akhir baru bilang hadir oke jaringan untuk pesalah jaringan tadi gak masalah ya oke Noce tadi gimana ya waktu saya panggil-panggil oke ada tadi ya dengar ya saya panggil tadi bersiap oke yang berikut Agustina oke oke Pakat masuk ke luar oke mungkin paketan habis oke Paketan habis Noce juga tadi mungkin jaringan oke Rania Rambu Roku hadir pak ada jaringan oke oke terima kasih Yulensi oke yang terakhir Santi Pindi Anahal terhadir pak oke oke terima kasih buat teman-teman yang oke ini yang Emilia sudah tadi oke oke terima kasih untuk hari ini kenapa saya minta kalian untuk bisa menulis nama di akun karena nanti saya akan cocek kembali kita akan waktunya agak cepat-cepat ini jadi supaya saya bisa tandain yang hadir akunnya dimana kayak gitu terus tadi saya cepat manggil dia dimana di pertengahan kayak gitu jadi supaya saya bisa tahu supaya kalian jangan jangan apa istilahnya kalian udah bayar-bayar mahal di kampus tapi kalau misalnya kalian gak menggantikan dengan baikan itu merugikan juga untuk kalian kayak gitu saya sudah ingatkan bukan masalah kalian dapat A atau nilai terbaik tapi mungkin kalau kalian lihat IPK saya mungkin dari satu kampus ya mungkin paling-paling rendah IPK saya saya tidak terlalu bisa memikmati prosesnya kayak gitu kalau melihat IPK saya mungkin IPK paling jelek di kelas saya ini saya omong di 2 jangan kalau S2 saya salah satu yang terbaik yang terbaik tapi kalau yang S1 waktu saya tulis satu oke itu paling anjlok di semester 1 semester 2 sampai semester 8 itu anjlok saya cukup jadi cukup banyak bertahan di kampus makanya saya ingatkan bukan masalah kalian harus kursi untuk kalian tapi kalian harus di kalau ini udah bayar mahal di kampus jadi minimal apa yang saya punya saya mau berbagi sedikit buat kalian kalian gak harus terima 100% tapi saya mau kalian bisa terima sedikit dan berdampak seperti itu nah minimal kalian bisa ingat dulu ada ini pak dosen yang rambutnya keriting pernah ngomong seperti ini oke itu yang terakhir kita akan tutup keras kita sampai jumpa di keras minggu depan ini udah jam 5 ingat minggu depan ada satu project yang kita akan selesaikan bersama nanti saya akan info kan lewat google classroom setelah kita menyelesaikan proses klasifikasi kita akan sedikit menjelaskan juga project seperti apa supaya kalian bisa mengeri maksudnya bisa kerjakan dengan baik progresnya jangan kerja satu talent yang penting kalian bisa kerja dan mengerti project seperti apa oke itu saya minta satu orang bantu saya untuk berdoa yang yang senyum-senyum mungkin saya kasih Rambu Maris Rambu Maris sudah senyum-senyum begini oke silahkan Rambu Maris jadi baik teman-teman dan Pak Dosen sebelum kita keluar dari google meet mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita mulai terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Bapak karena Tuhan semingguhkanlah kami dari awal perkulian kami sehingga pada akhirnya apa yang kami dengarkan tadi ya Tuhan tidak terguna bagi kami ya Tuhan ya Tuhan hanya ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan hanya di lamanan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapak di surga haleluya amin terima kasih Pak didengar suara Pak oke terima kasih buat Rabu Maris oke terima kasih Rala sedikit ya tadi Rabu Maris bilang google meet ini bukan google meet tapi ini aplikasi zoom kalau misalnya on airnya zoom dengar ini dia bisa menangis kita pakai produknya jadi oke terima kasih selamat bergabung kembali kita sudah mau selesai selamat menikmati